Setelah menunda beberapa hari lagi, Muyu akhirnya memutuskan untuk pergi. Suai kecil juga memutuskan untuk mengikuti Muyu. Feng Hao Shen tidak pernah memberitahu Muyu tentang asal-usul Suai kecil. Dia hanya menyuruh Muyu untuk merawat Suai kecil dengan baik. Pada akhirnya, Muyu tetap menjadi ayam tua. Dia selalu bertanya-tanya apakah Suai kecil akan menetas menjadi anak itik jelek. Namun, meskipun Suai kecil berkepala dingin, terkadang hal itu bisa memberikan kejutan yang tidak terduga kepada orang lain. Tentu saja, menghancurkan kepala Muyu tidak masuk hitungan. Ia mengetahui banyak pengetahuan yang tidak diketahui Muyu, dan ia tidak tahu dari mana pengetahuan ini berasal. Seolah-olah ia dilahirkan dengan pengetahuan ini. Kongkong dan Miau-Miau tetap tinggal. Mereka terlalu nakal. Selain tuan mereka, tidak ada yang bisa merawat mereka. Mereka juga tidak ingin meninggalkan tuannya. Kalian berdua harus mendengarkan tuanmu, mengerti. Muyu menepuk kepala kedua pembuat onar itu. Kedua anak kecil ini sudah tidak muda lagi. Dalam beberapa tahun, mereka akan bisa berkultivasi. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah bagi tuannya untuk membimbing mereka secara pribadi. Keduanya selalu gelisah. Pada tahun ini, mereka membawa Suai kecil yang baru, telur aneh ini, ke Gunung Luoshen dan menyebabkan banyak masalah. Dia tidak tahu kapan mereka akan menjadi lebih bijaksana. Muyu sebenarnya khawatir jika mereka berkultivasi, mereka akan merobohkan Gunung Luoshen. Aku tahu, kita tidak boleh nakal dan tidak boleh membuat tuan kita marah. Kakak tertua sudah mengatakan ini sebelum dia pergi. Mengapa kamu mengulanginya lagi? Gerutu kongkong. Meskipun dia mengeluh, dia tetap tidak sanggup untuk pergi. Kakak-kakak senior yang tumbuh bersama mereka semuanya telah pergi. Di masa depan, hanya mereka berdua yang tersisa di Gunung Luoshen. Biasanya jika lelah istirahat akan mengganggu budidaya orang lain. Sekarang setelah semua orang pergi, mereka tidak tahu siapa yang akan mereka ganggu di masa depan. Setelah kalian pergi, itu menjadi membosankan. Miao Miao juga cemberut. Dia memegang tangan Tian Ran dan tidak melepaskannya. Di tahun ini, ketika Tian Ran tidak ada, dia mengganggu Tian Ran. Keduanya bersenang-senang. Selalu ada berbagai macam rahasia di antara para gadis. Ada beberapa hal yang Miao Miao tidak bisa bicarakan dengan kata-kata kosong. Sebaiknya kau bersikap baik. Kalau ku dengar kau meledakan toilet atau sarang lebah lagi, aku pasti akan kembali dan memberimu pelajaran. Muyu marah ketika memikirkan tentang ledakan toilet beberapa hari yang lalu. Adegan mengerikan itu masih membuat Muyu mual. Barang-barang di toilet berserakan di mana-mana seperti bunga oleh bidadari. Tian Ran berlari untuk melihatnya. Dia segera menutup mulutnya dan berlari kembali untuk membiarkan Muyu membersihkannya. Muyu tidak akan pernah melupakan proses membersihkan toilet. Setelah selesai, dia hanya ingin menghajar seseorang. Bau badannya yang dikejar lalat selama beberapa hari membuatnya menahan amarah. Meledakan sarang lebah. Kami belum pernah melakukan itu sebelumnya. Mata kongkong berbinar. Dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan Muyu. Sebaliknya, dia menemukan ide menarik dari kata-kata Muyu. Dia sudah mengira ada sarang puncak kuda hitam di rerumputan di belakang gunung. Dia siap bertarung dengan Black Horse Epic. Itu ide yang bagus. Terima kasih, kakak. Kita akan mencobanya. Miao Miao dan kongkong saling berpandangan dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Mereka sudah memikirkan bagaimana menghadapi puncak kuda hitam dan siap mempraktikannya. Hei, ini bukan lelucon. Muyu memutar matanya dan dengan cepat meraih kerah mereka berdua. Suatu ketika, dia ditipu oleh dua orang pengacau yang menyodok sarang lebah. Saat itu, dia tidak bercocok tanam dan tersengat parah oleh sarang lebah. Untungnya, dia naik ke pohon dan mengeluarkan bungkusan merah di wajahnya, sehingga dia tidak menangis kesakitan. Paman Feng, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Aku sudah membuang pakaian compang camping itu. Aku sudah membelikan beberapa set baru untukmu. Kamu akan terlihat lebih energi jika memakainya. Aku juga membeli beberapa pasang sepatu bot. Saya sudah berbicara dengan King Song Tao dan dia akan mengirim seseorang untuk mengirimi anda pakaian dan sepatu bot yang cocok untuk anda sesekali. Mereka tahu ukurannya. Saya telah membantu anda menghilangkan rumput di kebun sayur. Aku mencabutnya sendiri tanpa menggunakan sihir. Keterampilan memasak ansu tidak bagus. Biarkan penatuasun memasak di masa depan. Kamu tidak perlu memasak, Tianran berkata seolah dia sudah familiar dengan harta keluarganya. Feng Hao Shen tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menyelat Tianran dan dengan sabar mendengarkan instruksi Tianran. Mu Yu tidak menyelat Tianran. Dia diam-diam menunggu Tianran menyelesaikan kata-katanya dan kemudian berkata, An Su, Penatua Sun, jagalah Tuhan dengan baik. Guru, kami berangkat. Hati-hati, seorang Su masih tanpa ekspresi. Jangan khawatir, aku akan menjaga Tuhan dengan baik. Penatua Sun menghela nafas. Mu Yu adalah penyelamatnya dan memberinya identitas terhormat. Ia menjadi penatua sekolah King Song. Meskipun tetua ini tidak memiliki kekuatan nyata, statusnya masih sangat tinggi. Para kultifator mandiri yang tidak memandang baik Penatua Sun di masa lalu semuanya bergegas untuk menjelatnya di sekte Pohon Pinus. Bahkan kepala sekte lain tidak berani meremehkannya. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Penatua Sun telah menjadi murid abu-abu sepanjang hidupnya. Dia hidup dengan patuh di bawah pengawasan para penggarap diri. Sekarang, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjadi manusia biasa. Semua ini diberikan kepadanya oleh Mu Yu. Dia tahu bagaimana dia bisa membalas Mu Yu. Feng Hao Shen menepuk Mu Yu dan meluruskan kerah Mu Yu. Ingat, jangan bingung dengan kekuatan yang ada di hatimu. Dunia budidaya di luar pegunungan Moyun lebih kejam dan luas. Anda hanya perlu hidup sesuai hati Anda. Mu Yu mengangguk. Jejak kesedihan melintas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Meskipun hal-hal itu terlalu sulit baginya, dia tetap harus mencobanya. Dewa sejati yang tidak mementingkan diri sendiri akan menghadapi kematian. Bagaimana bisa Mu Yu membiarkan penggagas semua ini, penjaga istana tiga kali lipat, bebas dari hukuman. Feng Hao Shen menoleh dan menepuk bahu Tian Ran. Pandangan aneh melintas di matanya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia terus ragu-ragu. Setelah sekian lama, dia berkata sambil tersenyum, Hati-hati. Anda harus memberikan surat itu kepada Tuan Anda. Feng Hao Shen memintanya untuk memberikan surat kepada Miao Yu Yan. Tian Ran menyimpan surat itu seolah itu adalah harta karun, takut dia akan kehilangannya. Bolehkah aku memelukmu, Paman Feng? Saat aku kembali, aku akan memberitahu Tuanku bahwa aku memeluk pedang Dewa Sejati Ying Chen Feng. Di masa depan, bahkan Tuanku pun akan iri padaku. Tian Ran berkata sambil tersenyum. Senyumannya tidak semurni sebelumnya. Itu terpaksa. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kengganan di hatinya. Orang di depannya adalah ayahnya, tapi dia tidak mau memanggilnya, Ayah. Ayahnya adalah Dewa Sejati dari tiga benua. Dia adalah pahlawan seluruh umat manusia. Ini sudah cukup baginya. Dia telah menemani ayahnya selama lebih dari setahun. Meskipun dia tidak memanggilnya, Ayah, apa bedanya jika dia memanggilnya, Ayah? Feng Hao Shen membuka tangannya dan menarik tranquility ke pelukannya. Ayah dan putrinya saling berpelukan, tidak berani mengakui satu sama lain. Hati Tian Ran terus bergetar. Matanya merah dan dia terus menahan air matanya. Jika bisa, dia sangat ingin memeluk ayahnya seperti ini selamanya. Faktanya, dia tidak membuang pakaian Feng Hao Shen yang compang kemping. Dia melipatnya dengan rapi dan menempatkannya di langit dan bumi di dalam lengan bajunya. Dia tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Mungkin itu untuk ibunya, atau mungkin untuk dirinya sendiri. Ayahnya suka berpakaian sangat sederhana. Itu adalah pakaian yang sudah lama dipakai ayahnya. Ada juga beberapa tempat yang dia perbaiki sendiri. Mungkin ketika dia merindukan ayahnya di masa depan, dia bisa mengajak mereka keluar dan melihat-lihat. Tian Ran memeluk Feng Hao Shen dengan erat. Kemudian, dia diam-diam menyeka air mata di sudut matanya, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu, dia dan Muyu terbang ke langit bersama. Mereka melambaikan tangan dan perlahan pergi. Hati-hati, Tuan. Muyu duduk di atas pedang terbang. Dia menyaksikan gunung Luoshen perlahan menghilang di kejauhan. Akhirnya menghilang ke daratan luas. Dia telah melangkah ke jalur kultifasi di sini. Di sinilah pula dia tumbuh hingga ke levelnya saat ini. Kini, dia harus meninggalkan tempat ini. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat kembali untuk waktu yang lama. Dia mungkin tidak bisa kembali sama sekali. Masa depan tidak pasti. Jika dia ingin menyelamatkan nyawa tuannya dan jutaan orang di pegunungan Moyun, dia harus melakukan banyak hal sulit. Menemukan Istana Sancong dan menemukan penjaga mantra Arai adalah tugas yang panjang dan sulit. Dia tidak tahu apakah dia bisa melakukan hal itu. Feng Hao Shen berdiri dengan tangan di belakang punggung. Melihat ke belakang dua orang di kejauhan, kesepian di matanya tidak bisa hilang. Dia menghela nafas berat, dan wajahnya penuh kesedihan. Master Sekte, kamu masih belum memutuskan untuk memberitahu Tian Ran tentang hal ini, kata An Su. Angin dari tengah gunung bertiup kepakaian Feng Hao Shen. Sosoknya terlihat sangat kurus, dan ada perasaan perubahan. Namun, masih sulit menyembunyikan kekeras kepalaan di hatinya. Dia telah mengorbankan dirinya demi umat manusia, tetapi dia tidak menerima imbalan yang pantas diterimanya. Nasib menulis ketidakadilan padanya. Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tian Ran dan Yu Yan sangat mirip. Seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Bagaimana mungkin gadis ini menyembunyikannya dariku? Gadis ini telah tinggal di sini selama setahun. Dia berusia 15 tahun tahun ini. Tidak termasuk 10 bulan kehamilannya, dia sudah berada di sini selama hampir 16 tahun. Malam itu 16 tahun yang lalu, saya melakukan kesalahan. Jika gadis ini tidak muncul di sini, bagaimana saya bisa tahu bahwa Yu Yan akan hamil secara tidak sengaja? Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan anak itu telah tumbuh besar. Feng Hao Shen tahu. Dia sudah mengetahuinya sejak lama. Saat dia melihat Tian Ran, dia hampir mengetahuinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali perasaan darah dan daging? Tian Ran dan Miao Yu Yan terlalu mirip. Dia bahkan bisa melihat bayangannya sendiri di Tian Ran. Darah lebih kental dari air. Bahkan orang seperti Feng Hao Shen, yang biasanya tenang, bisa merasakan hatinya melonjak karena emosi. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang, karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi putrinya sendiri. Dia adalah pahlawan umat manusia, tapi dia bukanlah suami yang baik, dan dia bukanlah ayah yang baik. Dia menjadi dewa dunia yang sejati, tetapi dia tidak dapat memenuhi peran paling mendasarnya. Dia sangat baik padamu tahun ini. Aku khawatir dia tahu kamu adalah ayahnya, kan? Penatua Sun telah mengetahui hal ini sejak lama, tetapi mereka memilih untuk tetap diam. Dia dan An Su adalah orang luar. Jika Feng Hao Shen dan Tian Ran memilih untuk tidak mengakui satu sama lain, mereka tidak punya alasan untuk mengatakan apapun. Angin di lereng gunung semakin kencang. Itu meniup cambang Feng Hao Shen, menyebabkan rambut putihnya menjadi sedikit berantakan. Dewa sejati yang pernah memerintahkan langit dan bumi menjebak seluruh Yu Mon hanya dengan kekuatannya, memungkinkan umat manusia untuk terus ada. Sekarang, dia sangat kesepian. Dia seperti lilin yang berkedip-kedip ditiup angin, akan padam kapan saja. Tidak masalah dia tahu atau tidak. Aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuknya, jadi aku tidak akan menghancurkan hidupnya. Tahun kebersamaan ini membuatku puas. Aku sudah mengecewakan dia dan ibunya. Saya khawatir jika saya memberitahunya, saya tidak akan bisa meyakinkan diri saya untuk terus tinggal di sini. Namun, saya harus tetap di sini. Saya tidak bisa meninggalkan pegunungan Moyun. Saya harus menanggung akibat dari tindakan saya sendiri. Saya harus melindungi orang-orang di sini. Jika dia tidak ingin pergi, bukankah aku akan menyakitinya? Dia sudah tanpa ayah selama bertahun-tahun. Dia hanya akan memperlakukannya seolah-olah dia tidak memiliki ayah sepertiku di masa depan. Demi kedamaian umat manusia, dia mengorbankan seluruh kultivasi hidupnya. Ia berpisah dari kekasihnya dan tidak berani mengakui putrinya. Namun, dia dihianati oleh Istana Sancong. Namun, penjahat pengkhianat itu masih menguasai seluruh dunia kultivasi. Dia adalah bos di balik layar. Pahlawan sebenarnya sudah melewati masa jayanya. Bahkan orang-orang dari gerbang neraka berani mengincarnya. Feng Hao Shen tersenyum pahit. Dia berbalik dan berjalan mendaki gunung. Dia tahu dia sedang melarikan diri, tapi dia tidak punya pilihan. Jadi bagaimana jika mereka saling mengakui? Bisakah mereka bersama setelah saling mengakui? Setelah saling mengakui, dia hanya bisa mengeraskan hatinya dan mendorong putrinya menjauh lagi. Dia sudah menyakiti putrinya sekali. Jika mereka mengakui satu sama lain, dia akan menyakitinya untuk kedua kalinya. Daripada itu, lebih baik bersikap bodoh. 132. Hanya ada satu jalan keluar dari pegunungan Moyun, dan itu adalah melalui pegunungan 100 ribu yang luas. Tidak mungkin terbang melintasi pegunungan 100 ribu dengan tingkat budidaya periode Jindan. Ada binatang iblis tingkat keempat dan kelima yang hidup di pegunungan 100 ribu, baik di langit maupun di tanah. Hanya para penggarap Naschen Sol yang bisa menghadapinya. Setelah melewati pegunungan 100 ribu, seseorang harus berhati-hati agar tidak mengganggu wilayah binatang iblis yang sangat teritorial. Kalau tidak, seseorang akan dengan mudah diburu sampai mati. Setelah meninggalkan gunung Luoshen, Muyu pergi ke desa air mengalir tempat dia dibesarkan untuk melihatnya. Ia melihat kepala desa yang tua namun kuat itu masih bercerita kepada anak-anak kecil di ladang yang sedang menjemur gandum. Hari ini, kepala desa sedang menceritakan kisah menari diiringi suara ayam jago. Yang membuat Muyu sedikit tersipu adalah dia telah menjadi karakter utama dalam cerita. Aku tidak pernah tahu kamu pekerja keras, kata Tian Ran sambil tersenyum. Keduanya berdiri di tempat di mana tidak ada yang bisa melihat mereka. Muyu tidak ingin mengganggu kepala desa. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Saya orang yang pekerja keras. Muyu menegakkan punggungnya dan memasang ekspresi serius. Sejujurnya, ketika dia berada di gunung Luoshen, dia menari dengan suara ayam setiap hari. Dengan ansu yang mengetuk pintu pada waktu yang ditentukan, sulit baginya untuk tidak bangun dari tempat tidur. Kalau ada ayam jantan yang mengganggu tidurku di pagi hari, aku pasti akan merebusnya, kata si tampan kecil sambil mendengus. Muyu tersenyum dan meninggalkan desa air mengalir. Dia tahu bahwa jika dia meninggalkan pegunungan Moyun, dia mungkin tidak akan bertemu dengan kepala desa untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ketika saatnya tiba, kamu harus mengikutiku dengan cermat. Aku memiliki harta Dharma yang dapat menyembunyikan aura kita. Selama binatang iblis tidak memiliki penglihatan yang baik, pada dasarnya mereka tidak akan dapat menemukan kita, kata Tianran. Pintu masuk ke pegunungan 100 ribu cukup jauh dari sekte Luoshen. Dengan kecepatan Muyu selama periode jindan, dia membutuhkan beberapa hari untuk terbang. Untungnya, Tianran ada di sana. Meski begitu, Tianran mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu hampir sebulan untuk melewati pegunungan 100 ribu yang luas. Tidak mengherankan jika orang-orang dari istana tiga kali lipat telah melanggar perjanjian tersebut. Jika mereka mengangkut jutaan orang keluar dari pegunungan Moyun dari pegunungan 100 ribu, hal itu memang akan menghabiskan banyak tenaga kerja. Mereka tidak ingin melakukan tugas tanpa pamri seperti itu. Bagi mereka, Yumon sudah terjebak. Karena mereka bisa menghemat nafas, mereka akan membiarkan jutaan orang berjuang sendiri. Bagaimana jika itu adalah binatang iblis dengan penglihatan yang bagus? Muyu bertanya. Kebanyakan binatang iblis tidak memiliki penglihatan yang buruk. Orang yang penglihatannya bagus belum tentu bisa menemukan kita. Yang paling menakutkan adalah orang yang hidungnya bagus. Mereka bahkan bisa mengendus aura tersembunyi kita, kata Tianran serius. Banyak binatang iblis mengandalkan aroma untuk mengidentifikasi mangsanya. Artefak Transcendentnya tidak dapat sepenuhnya menutupi aromanya. Itu bisa memblokir aroma binatang iblis biasa, tapi tidak bisa memblokir aroma binatang iblis tertentu. Muyu tidak terlalu takut dengan binatang iblis ini. Jika mereka tidak bisa berlari lebih cepat darinya, mereka masih bisa mengandalkan pepohonan untuk melarikan diri. Karena Tianran bisa masuk, dia pasti bisa keluar. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keduanya dengan cepat melayang di udara, meninggalkan bayangan. Segera, Muyu bisa melihat gunung Fulong di kejauhan. Gunung Fulong sedang dalam perjalanan keluar. Di belakang Gunung Fulong ada pegunungan 100 ribu yang luas. Hutan luas di depan mereka adalah tempat berkumpulnya Yumon. Muyu ingat bahwa kepala pohon tua berkata bahwa Yumon telah menemukan jalan keluar. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Penjara pengurungan abadi awalnya digunakan untuk menjebak lima elemen Yumon, tetapi pada saat yang sama, juga menjebak jutaan orang di pegunungan Moyun. Jika Yumon telah melarikan diri dari pegunungan Moyun, maka penjara pengurungan abadi tidak ada artinya. Itu benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Muyu memandang gunung Fulong dan tiba-tiba menamparkan kepalanya. Jika dia bisa membuktikan bahwa Yumon telah meninggalkan penjara pengurungan abadi, maka penjara pengurungan abadi tidak akan ada bedanya dengan hiasan. Dia hanya perlu menemukan penjaga istana tiga lapis dan membiarkan dia melepaskan penjara pengurungan abadi. Kemudian, dia tidak perlu memikirkan cara untuk membunuh wali itu. Selama dia melepaskan penjara pengurungan abadi, jutaan orang di pegunungan Moyun akan mampu bertahan hidup. Tuannya juga akan mampu bertahan hidup. Bahkan jika dia kehilangan kultifasinya, dia dan Tianran dapat menemukan tempat yang tenang untuk menghabiskan masa tua mereka dengan damai. Tianran juga tidak perlu bersembunyi darinya lagi. Apa yang salah? Tianran bertanya dengan rasa ingin tahu. Ke Gunung Fulong. Saya akan menjelaskannya kepada Anda di jalan. Muyu menginjak pedang terbangnya dan menuju Gunung Fulong. Meskipun Tianran tidak mengerti alasannya, dia tetap mengikutinya dengan cermat. Gunung Fulong masih begitu sepi. Tidak ada yang berubah karena kejadian sebelumnya. Setelah memastikan bahwa Yu Mon memang berada di Gunung Fulong, sesuatu yang besar terjadi di alam budidaya. Penganut Tao King Song dan Zhenren Ji Hua memasuki tahap jiwa baru lahir. Alam budidaya telah dirombak. Tidak ada lagi yang peduli pada Yu Mon. Semua orang pusing saat mencoba melindungi diri mereka sendiri. Saat ini, dunia kultifasi masih berada di bawah kekuasaan penganut Tao King Song. Namun, Feng Hao Shen memerintahkan dia untuk tidak mencari Yu Mon. Dengan kekuatan alam budidaya di Pegunungan Mo Yun, bertarung dengan Yu Mon seperti memukul batu dengan telur. Penganut Tao King Song juga secara samar-samar mengetahui beberapa hal, jadi dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu berat dan tidak bermanfaat. Mu Yu telah mengabaikan keberadaan Yu Mon sejak tuannya menghilang. Dia tidak pernah memberi tahu tuannya apa yang dikatakan pemimpin pohon tua kepadanya. Pemimpin pohon tua berkata bahwa mereka telah menemukan cara untuk meninggalkan penjara pengurungan abadi dan kembali ke Benua Tiga Lapis. Jika itu masalahnya, mengapa tuannya masih mempertahankan penjara pengurungan abadi? Mu Yu sedikit bersemangat. Pada saat ini, dia tiba-tiba berharap perkataan pemimpin pohon tua itu benar. Meskipun dia tahu bahwa kembalinya Yu Mon ke Benua Tiga Lapis akan menjadi bencana bagi Benua Tiga Lapis, selama Yu Mon melarikan diri dari penjara pengurungan abadi, penjara pengurungan abadi tidak perlu ada. Jutaan orang di Pegunungan Mo Yun akan terselamatkan dan tuannya tidak akan menderita seperti itu. Dalam perjalanan, Mu Yu sudah menceritakan pemikirannya kepada Tian Ran. Benar-benar, lalu tunggu apa lagi? Cepat, beri aku arahan. Saya akan segera ke sana. Setelah mendengar penjelasan Mu Yu, Tian Ran merasa senang sekaligus khawatir. Dia tahu bahwa pelarian Yu Mon dari penjara pengurungan abadi akan berarti bencana bagi orang-orang di Benua Tiga Lapis. Namun, hanya jika Yu Mon melarikan diri dari penjara pengurungan abadi, dia tidak perlu menyaksikan nyawa ayahnya diambil oleh penjara pengurungan abadi. Masalah Yu Mon harus menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia. Kita tidak bisa menyerahkan semua tanggung jawab ini pada guru, dan kita tidak bisa mengorbankan nyawa jutaan orang di Pegunungan Mo Yun. Kata Mu Yu. Feng Hao Shen telah melakukan begitu banyak pengorbanan, tetapi sebagai gantinya, Istana Tiga Lapis telah mengkhianatinya. Istana Tiga Lapis telah menyerahkan masalah Yu Mon kepada Feng Hao Shen dan jutaan orang di Pegunungan Mo Yun. Mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka, tetapi orang-orang di Benua Tiga Lapis hidup bebas. Bagaimana ini adil? Jari-jari Tian Ran bergerak dan seni teratai merah muncul. Dia langsung membawa Mu Yu ribuan kaki jauhnya. Mu Yu merasakan sensasi robekan yang tidak nyaman menyapu seluruh tubuhnya. Dia tidak menyukai metode perjalanan ini. Meskipun metode perjalanan ini cepat, namun menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Tian Ran tidak mau melakukan ini. Mu Yu sudah hafal lokasi sarang Yu Mon. Saat itu, dia telah menyatu dengan pohon bodi dan mengingat penampakan seluruh hutan. Dengan bantuan Tian Ran, mereka hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk berdiri di tempat di mana pohon bodi berada. Namun, pohon bodi telah hilang. Ruang terbuka yang luas itu kosong dan ditumbuhi rumput liar. No Yu Mon merentangkan dahannya untuk mengikatnya. Mu Yu berkeliaran beberapa kali dan masuk dan keluar dari pepohonan terdekat. Dia masih tidak menemukan jejak Yu Mon. Ini benar-benar hilang. Mu Yu sedikit bersemangat. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu gembira dengan hilangnya Yu Mon. Kemungkinan besar ia telah menemukan cara untuk melarikan diri dari penjara pengurungan abadi. Namun, dia tidak terlalu peduli karena inilah yang ingin dia lihat. Tidak ada jejak Yu Mon di sini. Sepertinya sudah lama sekali. Ada lubang besar tempat pohon bodi ditanam. Ada banyak semak yang tumbuh di dalam lubang. Pohon bodi sepertinya telah dipindahkan oleh Yu Mon. Mereka sudah pergi. Apakah itu berarti mereka benar-benar menemukan cara untuk pergi ke benua ketiga? Senyum muncul di wajah Teran Kuil Ran. Meskipun kembalinya iblis Yu Meng ke benua lapisan ketiga merupakan bencana, dia juga tahu bahwa orang-orang di benua lapisan ketiga terlalu egois. Tindakan istana lapis ketiga terlalu berlebihan. Mengapa ayahnya harus menggunakan nyawanya demi perdamaian di benua lapisan ketiga? Bahkan jika ayahnya bersedia, apakah jutaan orang di pegunungan Moyun bersedia? Saya tahu Anda berasal dari benua ketiga. Mungkin Anda tidak menyukai apa yang saya katakan. Namun, Yu Mon adalah tanggung jawab seluruh umat manusia. Ini bukan tanggung jawab jutaan orang di pegunungan Moyun saja. Sejujurnya, saya sangat senang mereka lolos dari penjara pengurungan abadi. Muyu menggendong suai kecil dan mencari petunjuk kemana-mana, berharap menemukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Yu Mon. Saya dari benua ketiga, tapi saya juga putri Jian Ying dan Chen Feng. Yu Mon adalah tanggung jawab seluruh umat manusia. Ayah saya tidak dapat menanggungnya sendirian. Saat itu, dia telah mengalahkan lima Yu Mon Spirit Masters dan menukar perdamaian selama beberapa dekade dengan benua ketiga. Dia telah melakukan begitu banyak hal dan mengorbankan kultivasi seumur hidupnya. Mengapa dia harus menyerahkan hidupnya? Jutaan orang di pegunungan Moyun tidak bisa mati sia-sia. Katakan padaku bagaimana cara menemukannya. Aku ingin membantu. Tian Ran tidak bisa bersikap netral jika menyangkut ayahnya. Namun, dia tahu tidak ada yang salah dengan kata-kata Muyu. Dalam masalah penjara pengurungan abadi, istana ketiga yang berbahaya adalah penyebab terbesarnya. Mereka lah yang seharusnya mati. Kembalinya Yu Mon ke benua ketiga mungkin akan membawa bencana bagi masyarakat benua ketiga. Namun, setelah masa damai yang begitu lama, masyarakat di tiga benua hampir lupa siapa yang telah memperjuangkan tanah ini untuk mereka, siapa yang telah mengorbankan dirinya sendiri, yang rela menggunakan budidaya dan nyawanya sendiri sebagai imbalan atas kerja keras ini. Memenangkan perdamaian. Itu adalah mantan dewa sejati, Jian Ying dan Chen Feng. Namun, bagaimana situasinya saat ini? Apa imbalannya? Dia telah kehilangan seluruh kultifasinya, tidak dapat bersatu kembali dengan putrinya, dan terjebak di pegunungan Moyun. Bahkan orang-orang dari gerbang neraka pun memperhatikannya. Bagaimana dengan istana ketiga? Mereka masih mengatur seluruh benua dari atas. Mereka adalah kekuatan paling kuat di tiga benua, dan semua orang mengikuti jejak mereka. Mereka tidak membayar harga apapun, dan mereka menyerahkan semua urusan klan iblis Yu Meng kepada Jian Ying dan Chen Feng. Mereka membatalkan perjanjian dengan Jian Ying dan Chen Feng untuk menyelamatkan manusia di pegunungan Moyun, dan mereka duduk santai sebagai kaisar mereka. Sudah waktunya benua ketiga yang damai menjadi hidup. Hanya dengan cara ini akan adil bagi penduduk pegunungan Moyun. Hanya dengan begitu segalanya yang Jian Ying dan Chen Feng tidak sia-siakan. Pada saat ini, Mu Ling yang bergelombang tiba-tiba keluar dari pedang klon bayangan Muyu. Ia berputar di udara beberapa kali dan kemudian dengan cepat terbang ke suatu arah. Di sini, 133. Pedang patah itu terbang menembus pepohonan dan menuju ke dalam hutan. Itu adalah arah dari pegunungan 100 ribu. Tak lama kemudian, jumlah pohon di sekitar mereka mulai berkurang. Sebuah sungai lebar mengalir melewati mereka. Mereka terbang menyusuri sungai agak jauh dan tubuh mereka mulai terasa panas. Suhu di sekitar tanpa disadari telah mencapai titik yang sangat tinggi. Apa yang sedang terjadi? Muyu merasakan perubahan suhu di sekitarnya, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah bebatuan. Dia tidak mengerti dari mana perasaan berkobar ini berasal. Dia melihat ke langit dan melihat bahwa matahari tidak terlalu besar. Gunung berapi. Tian Ran menunjuk ke depan dan berseru. Saat mereka terbang di atas gunung, mereka melihat magma yang menggelegak di gunung tersebut. Magma tidak meletus. Sebaliknya, ia berkumpul di kawah gunung berapi dan tidak mengalir ke bawah. Namun, ia beriak di kawah gunung. Dari waktu ke waktu, percikan api akan keluar dan kemudian jatuh kembali. Pedang patah itu berbelok di tikungan dan bergegas menuju gunung lain, menghilang di baliknya. Muyu buru-buru mengikuti dan berhenti di tengah jalan mendaki gunung. Dia mengambil pedang yang patah itu untuk mencegahnya hilang. Ini adalah tempat yang sangat luas. Yang terlihat di mata mereka adalah lima gunung besar yang mengelilingi mereka dengan tertib. Dilihat dari langit, kelima gunung ini sangatlah aneh. Ada sebuah gunung yang penuh dengan pepohonan rimbun yang penuh vitalitas. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa semua pohon itu adalah pohon bodi. Ada sebuah gunung yang seluruhnya berwarna merah. Dari waktu ke waktu, magma merah menyala akan muncul dari puncak gunung. Magma ini mengalir dari puncak gunung ke kaki gunung, namun menghilang di kaki gunung. Gunung lainnya berwarna putih ke abu-abuan dan bersinar terang. Itu terbentuk dari semua jenis logam mulia. Sebuah gunung di utara terbentuk dari batu kristal yang berkilau dan tembus cahaya. Itu tampak sangat sulit. Gunung terakhir sebenarnya adalah gunung es yang mengeluarkan udara dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang bisa dirasakan dari jauh. Kelima gunung ini letaknya dalam pola yang teratur. Di tengahnya ada bintang besar berujung lima yang diukir dari bahan yang tidak diketahui. Ada beberapa benda aneh ditempatkan di setiap sudut. Benda-benda itu sangat besar dan tampak seperti rumah. Apa ini? Tianran dan Muyu mendarat di atas bintang berujung lima dan mengukurnya. Itu adalah formasi lima elemen. Muyu ingat bahwa gurunya telah memberitahunya bahwa Yumon ahli dalam teknik melarikan diri lima elemen, yang khusus digunakan untuk melawan formasi delapan trigram umat manusia. Dia dengan hati-hati memeriksa benda-benda yang ditempatkan di lima sudut, dan begitu dia melihatnya, dia benar-benar berteriak. Dia mengenali kelima benda ini dan pernah melihatnya sebelumnya. Arai pencarian naga yang telah disiapkan oleh Penatuasun saat itu terdiri dari lima item ini. Kayu cemara 10 ribu tahun, es laut hitam, api roh kuno, besi meteorik, batuan beku. Lima benda di sini seratus kali lebih besar dari lima benda yang mereka gunakan sebelumnya. Bisa dibayangkan berapa banyak energi yang bisa dihasilkan oleh basis aray sebesar itu. Meskipun basis aray dari aray ini sama dengan aray pencarian naga, pola aray dan bentuk aray berbeda dari aray pencarian naga. Bahkan lebih rumit lagi, mungkinkah Yumon menggunakan ini untuk melarikan diri dari pegunungan Moyun? Kalau saja guru ada di sini, dia pasti akan tahu jika susunan ini adalah susunan teleportasi yang digunakan Yumon untuk melarikan diri. Muyu dan Tianran keduanya mendarat di barisan ini. Di tengah susunan itu ada ukiran aneh. Muyu tidak tahu cara kerja ukiran ini. Dia telah sibuk berkultivasi selama setahun terakhir dan belum belajar apapun tentang formasi susunan dari Feng Hao Shen. Saat ini, dia menyesalinya. Jika dia bisa belajar sedikit, dia mungkin tidak akan begitu buta. Ayo pergi ke gunung debu jatuh untuk mencari ayahku. Tianran juga merasa tidak baik berlama-lama di sini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Yumon. Mereka tidak tahu apakah Yumon masih di sini. Jika sekelompok besar Yumon bergegas keluar dan mengepung mereka, itu akan merepotkan. Muyu mengangguk. Keduanya hendak terbang ke langit. Namun, pada saat ini, lima basis susunan tiba-tiba menyala. Sinar cahaya warna-warni menyinari tubuh mereka. Sebuah kekuatan mengerikan datang dari pangkalan-pangkalan formasi dan mulai mengoyak-ngoyak tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Tianran ingin terbang, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa bahkan dengan budidaya jiwa yang baru lahir, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan spiritual. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan kultifasinya. Ekspresi Muyu berubah. Mereka terlalu ceroboh dan melakukan hal yang tabu. Arai tidak bisa dipatahkan begitu saja. Jika tidak, mereka akan terjebak oleh susunan tersebut karena mereka tidak memiliki pengalaman dalam memecahkan susunan. Awalnya mereka tidak terlalu memikirkannya. Ketika mereka mendarat, mereka menyadari bahwa ini adalah formasi susunan. Namun, arai biasa perlu diaktifkan. Namun, formasi susunan ini sepertinya aktif sendiri begitu seseorang masuk. Jika Yumon mengandalkan formasi susunan ini untuk meninggalkan penjara pengurungan abadi, apakah itu berarti formasi susunan ini juga akan memindahkan mereka ke Pegunungan Moyun? Tidak, kita belum bisa meninggalkan Pegunungan Moyun. Jika formasi susunan ini dapat memindahkan mereka keluar, maka mereka dapat menyelamatkan bahaya perjalanan melalui Pegunungan Siwan. Namun, soal Yumon masih belum jelas. Muyu tidak ingin meninggalkan Pegunungan Moyun begitu saja. Muyu berlari menuju tepi pentagram. Dia harus memberi tahu tuannya tentang masalah ini dan membiarkan dia memikirkan cara untuk mengambil keputusan. Namun, penghalang tak terlihat muncul di depannya dan memantulkannya kembali. Dia mendarat dengan keras di tanah. Pada saat ini, Tian Ran tiba-tiba menjerit nyaring. Dia jatuh ke tanah kesakitan dan meringkuk menjadi bola. Tubuhnya terus-menerus mengejang. Tian Ran, ada apa denganmu? Muyu berlari ke sisi Tian Ran. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Tian Ran. Tubuh Muyu baik-baik saja. Selain sensasi robek, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Namun, kekuatan itu tidak tertahankan bagi Tian Ran. Terlebih lagi, situasinya tampaknya sangat serius. Wajah Tian Ran seputih selembar kertas. Ini sangat tidak nyaman. Aku merasa seperti akan terbelah. Formasi susunan ini aneh. Tian Ran menutup matanya rapat-rapat dan berkata kesakitan. Formasi susunan ini digunakan untuk menteleportasi Yu Mon. Setelah menteleportasi manusia, dengan fisik manusia, mereka akan terkoyak. Suai kecil berguling dari bahu Muyu dan mendarat di tubuh Tian Ran. Tapi aku juga manusia. Kamu setengah manusia, kata Suai kecil dengan lugas. Bagaimana denganmu? Kamu juga baik-baik saja. Apakah anda punya cara untuk menyelamatkan Tian Ran? Muyu berkata dengan cemas. Dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan Yu Mon di tubuhnya. Mungkin karena itulah dia baik-baik saja. Jangan terburu-buru. Aku mencoba menyelamatkannya. Tubuh Little Suai tiba-tiba memancarkan cahaya lembut yang menutupi seluruh tubuh Tian Ran. Dia berkata, saudari Tian Ran, apapun yang terjadi nanti, ingatlah untuk memelukku erat-erat. Jangan lepaskan. Jika tidak, kamu akan mati. Energi spiritual yang kaya terus mengalir keluar dari tubuh Little Suai. Dia telah tinggal di mata rohki selama bertahun-tahun, dan tubuhnya telah menyerap banyak energi spiritual. Pada saat ini, energi spiritual yang dia pancarkan mengelilingi mereka, mengganggu kekuatan susunan teleportasi dan melawan kekuatan aneh yang ingin menghancurkan Tian Ran. Tian Ran memeluk Suai kecil dengan erat. Wajahnya masih sangat pucat, dan sepertinya rasa sakitnya tidak berkurang sama sekali. Muyu berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan susunan teleportasi. Tidak, aku merasa sangat tidak nyaman. Tian Ran mengerang. Dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Muyu, gunakan kekuatan di tubuhmu untuk membantuku. Aku juga tidak bisa menekan kekuatan formasi susunan ini. Suai kecil berteriak. Apa yang harus saya lakukan? Muyu tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan di tubuhnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan semacam itu dengan santai. Kecelakaan di ngarai Dragon Tiger telah menjelaskan segalanya. Jika dia menggunakan kekuatan seperti itu, konsekuensinya akan lebih buruk. Pedang patah yang kamu punya itu. Katakan untuk melindungi Tian Ran. Itu akan mendengarkanmu. Suai kecil selalu tidak menyukai pedang patah Muyu, yang telah digigit serangga hingga berlubang. Terakhir kali di mata spirit Ki, itu sepenuhnya tertahan oleh pedang patah itu. Namun, pada saat ini, untuk menyelamatkan Tian Ran, ia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Muyu dari pedang patah itu. Pedang patah, pedang patah. Kamu pasti akan mendengarkanku, kan? Cepat bantu aku melindungi Tian Ran. Jangan biarkan dia terluka oleh formasi susunan ini. Muyu memegang pedang yang patah itu. Dia tidak tahu apakah pedang patah ini bisa mengerti bahasa manusia. Sekarang, dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Pedang patah itu bergetar, tapi pedang itu tetap diam di tangan Muyu tanpa reaksi apapun. Ia tidak mau mendengarkanku. Muyu mengepalkan pedang yang patah itu. Pada saat kritis ini, hal ini sebenarnya tidak membantu. Itu sudah melindungimu. Cepat peluk Tian Ran. Suai kecil meninggalkan tubuh Tian Ran dan melompat ke bahu Muyu. Muyu dengan cepat memeluk Tian Ran erat-erat. Aroma tubuh yang samar meresap ke hidung Muyu. Dia melihat ke bawah dan wajahnya memerah. Dia melihat puncak Tian Ran yang sedikit terangkat. Biasanya Suai kecil paling suka tinggal di tempat itu. Tubuh Tian Ran tidak bisa menahan gemetar. Dia tampak sangat tidak nyaman. Muyu hanya bisa memeluknya erat. Tubuhnya menempel erat pada tubuh Tian Ran. Tian Ran perlahan berhenti gemetar. Hati Muyu panik. Dia memeluk seorang gadis begitu erat sehingga dia bahkan bisa merasakan detak jantung Tian Ran. Tian Ran jatuh dalam kondisi mengantuk. Dia secara naluriah memeluk leher Muyu. Napasnya hampir bisa meniup bulu mata Muyu. Muyu merasakan bagian tubuhnya mulai memanas. Dia berada di puncak masa mudanya dan pada saat kebangkitan cintanya yang pertama. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia kendalikan. Ah, itu tidak cocok untuk anak-anak. Suai kecil tiba-tiba berteriak. Diam, Muyu dengan canggung menenangkan diri dan memeluk Tian Ran dengan erat. Bang! Lima sinar cahaya membubung ke langit. Muyu, yang berada di tengah susunan transmisi, hanya merasakan banyak hal tampak melintas di depan matanya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya dan tubuh Tian Ran telah menjadi ilusi, dan kemudian secara bertahap tersebar menjadi banyak bagian kecil. Tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Segera setelah itu, cahaya menyilaukan meledak. Muyu merasa tubuhnya tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Perasaan yang sangat buruk. Seolah-olah dia tanpa sadar dikirim terbang, dan organ dalamnya tergeser secara serius. Dia hampir melepaskan tangannya, tetapi dia tahu jika Tian Ran kehilangan perlindungannya selama proses ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi Muyu memeluktian Ran dengan erat. Dia merasa tangannya mati rasa. Samar-samar, dia merasa sepertinya ada kekuatan agung di luar yang menyerang mereka, berusaha mencegah mereka pergi. Namun fluktuasi susunan lima elemen dengan kuat menjaga mereka, menghalangi kekuatan itu di luar. Dia melihat sepertinya ada banyak pola susunan emas yang berkelap-kelip antara langit dan bumi. Pola susunan emas itu terus-menerus berubah menjadi niat membunuh mengerikan yang menyerbu ke arah Muyu dan yang lainnya. Muyu ingat pola susunan ini. Saat dia bertarung dengan Gui Suanyu, pola susunan ini juga samar-samar terlihat. Jika tebakannya benar, penjara pengurungan abadi ingin mencegah arah lima elemen mengirimkan orang-orang di dalam arah. Muyu merasa bahwa dia berada di ambang kehancuran di bawah pemboman pola susunan ini. Kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Di bawah serangan menjepit arah langit dan bumi, dia benar-benar merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya, seolah-olah jiwanya akan tersebar di saat berikutnya. Meskipun susunan lima elemen seperti perahu kecil di tengah badai, ia tetap berlayar dengan keras kepala. Tidak peduli bagaimana ombak menerjangnya, ia selalu mampu memeluk orang-orang di perahu pada waktu yang tepat dan memblokir kekuatan kekerasan itu. Dia tidak tahu berapa lama perasaan ini bertahan. Muyu hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan kemudian perasaan dunia berputar memenuhi pikirannya. Dia tidak tahu di mana letak langit dan di mana bumi berada. Kemudian ia menemukan bahwa kakinya tiba-tiba menyentuh tanah yang keras, namun benturan yang sangat besar membuat kakinya tidak stabil, dan ia terjatuh dengan keras ke tanah. Ki spiritual yang kaya menyapu seluruh tubuhnya. Ki spiritual ini sangat lembut, puluhan kali lebih kaya daripada ki spiritual di pegunungan Moyun. Muyu terkejut. Dia tahu apa yang telah terjadi. Dilihat dari kemurnian ki spiritual ini, dia pasti datang ke benua ketiga. Tianran berbaring di pelukannya, dadanya naik turun sedikit, tapi matanya tertutup rapat. Ada kabut putih luas di sekitar mereka, dan jarak pandang sangat rendah. Muyu meningkatkan kewaspadaannya. Dia keluar dari susunan teleportasi Yumon, yang berarti kemungkinan besar mereka berada di sarang Yumon saat ini. 134. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Yumon, dan dia tidak tahu di mana Yumon berada. Lingkungan sekitar tertutup kabut putih, dan tanah ditutupi tanah basah dan kerikil, serta beberapa rumput liar. Muyu menggendong Tianran. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Tianran, tapi dia harus melindungi gadis ini. Dia adalah putri majikannya, dan dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Dia berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba menyadari bahwa si tampan kecil sepertinya telah menghilang. Dia dengan cepat berbalik dan kembali ke tempat asalnya. Si tampan kecil tergeletak di tanah, tak bergerak. Dia menendang Xiao Suai dan berbisik, Hei, kamu baik-baik saja. Kita tidak bisa berlama-lama di sini, ayo cepat keluar dari sini. Tapi Xiao Suai ditendang begitu keras hingga dia terguling dan membentur batu. Setelah mengeluarkan suara teredam, dia berhenti bergerak. Hati Muyu tenggelam. Mungkinkah terjadi sesuatu pada si tampan kecil? Biasanya, jika si tampan ditendang oleh Muyu seperti bola, pasti akan mengenai kepala Muyu dengan marah. Namun, itu tidak terbang, dan ini membuat Muyu merasa tidak nyaman. Dia dengan lembut menurunkan Tianran dan mengambil si tampan kecil. Saat dia melihatnya, ekspresinya berubah. Ada retakan di tubuh si tampan kecil, dan retakan itu meluas ke seluruh cangkang telur. Ada juga banyak spirit ki yang keluar dari celah. Kulit telur Little Handsome selalu keras. Bahkan bisa mendapat tamparan dari seorang penggarap Naschen Sol. Itu tidak bisa dihancurkan atau dimasak, dan bentuknya seperti karet gelang. Muyu tidak pernah khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Namun, saat ini, retakan muncul di kulit telur tampan kecil. Ini buruk. Array teleportasi lima elemen digunakan untuk menteleportasi Yumon, tapi si tampan kecil tampak seperti binatang biasa. Mungkinkah ia tidak dapat menahan tekanan dari array teleportasi lima elemen? Muyu dengan lembut menepuk Little Handsome, dan menemukan bahwa Little Handsome masih tidak mengeluarkan suara apapun. Dia cemas. Baru saja, dia berpikir untuk melindungi Tian Ran dan mengabaikan Suai Kecil. Dia mengira Suai Kecil akan baik-baik saja, tapi siapa sangka Suai Kecil tidak akan mampu bertahan dari susunan teleportasi. Dia sakit kepala. Entah itu Tian Ran atau Xiao Suai, mereka berdua adalah manusia dan telur yang dekat dengannya. Sekarang keduanya berada dalam masalah, dialah satu-satunya yang tersisa di tempat terkutuk ini. Dia harus terus-menerus memperhatikan apakah Yumon akan melompat keluar atau tidak. Dia sangat gugup. Tidak peduli apa, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika Yumon menemukannya, konsekuensinya tidak terpikirkan. Dia harus pergi secepat mungkin. Muyu hanya bisa menggunakan root grass yang dia miliki untuk mengikat Suai Kecil dan menggantungnya di punggungnya. Lalu, dia menggendong Tian Ran. Tian Ran masih tidak sadarkan diri, dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Untungnya, dia menyadari bahwa dia bisa terbang, jadi dia terbang ke langit dengan pedangnya. Kabutnya terlalu tebal. Dia terbang sangat tinggi sebelum akhirnya menghilangkan kabut di bawah. Jauh di langit, dia bisa melihat pegunungan terjal di mana-mana, seperti hutan batu. Terbang terlalu tinggi merupakan tantangan besar bagi seorang kultifator seperti dia yang takut ketinggian. Untungnya, dia dipaksa oleh Ansu untuk terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Setelah terbang beberapa jam, akhirnya ia mendarat di puncak gunung tertinggi. Kemudian, dia melihat garis besar sebuah kota kecil di langit timur. Letaknya sangat jauh dari sini. Dia meletakkan Tian Ran di puncak gunung, dan pada saat yang sama, menempatkan suai kecil di atas batu. Tian Ran masih belum sadarkan diri. Muyu mencoba menggunakan energi spiritualnya untuk menyembuhkannya, tetapi tidak ada gunanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, apalagi ada masalah dengan telur aneh itu. Dia tidak terbiasa dengan benua ketiga. Satu-satunya orang yang dia kenal adalah kakak kedua yang tidak bisa diandalkan. Namun, Luosang berada di Fifty Millet Garden di selatan. Muyu tidak tahu di mana Taman Fifty Millet di selatan berada. Suai kecil, suai kecil, jangan menakutiku. Cepat bangun. Anda harus membantu saya melihat apa yang terjadi pada Tian Ran. Muyu dengan cemas menyodok suai kecil dengan tangannya. Pada saat ini, dia menyadari betapa dia membutuhkan bantuan Little Suai. Suai kecil selalu mengetahui banyak hal yang tidak dia ketahui. Itu telah banyak membantu Muyu beberapa kali, tapi kali ini ada masalah. Suai kecil adalah pria misterius yang dibawakan oleh tuannya entah dari mana. Muyu biasanya bertengkar dengannya, tetapi ketika sesuatu terjadi padanya, Muyu merasa tidak enak. Bada. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari cangkang telur. Muyu senang. Dia menyodok suai kecil. Suai kecil, telur yang aneh. Apakah kamu baik-baik saja? Bada. Retakan lain muncul pada cangkang telur yang retak, dan sepertinya retakan tersebut semakin banyak. Muyu tidak tahu apa yang ada di dalam cangkang telur tebal suai kecil. Dia ingin membantu suai kecil memecahkan cangkang telurnya, tapi dia menolak. Dia tahu bahwa ketika seekor kupu-kupu keluar dari kepompongnya, ia tidak dapat memperoleh bantuan dari luar. Jika tidak, hal itu akan membahayakan kupu-kupu. Dia menduga suai kecil mirip dengan kupu-kupu. Ah, ini sangat sulit. Suara makian suai kecil tiba-tiba terdengar dari celah kulit telur. Sepertinya dia marah tentang sesuatu. Muyu akhirnya menghela nafas lega. Dia harus mengkhawatirkan seseorang dan telur pada saat yang bersamaan. Dia tidak mengkhawatirkan apapun. Tiba-tiba, sebuah lubang bening muncul di salah satu sisi suai kecil. Cahaya menyilaukan bersinar dari lubang itu. Energi spiritual dengan cepat keluar dari telur. Semakin banyak retakan muncul di kulit telur. Jumlah lubang pada cangkang telur juga bertambah. Kecepatan pelepasan energi spiritual juga meningkat. Setelah beberapa saat, kulit telurnya penuh bekas luka dan hampir pecah. Suai kecil akan berubah. Suara gembira datang dari kulit telur. Kemudian, dengan peledakan, cangkang telurnya terkoyak. Sesuatu berbulu putih melompat keluar dan berlari di udara. Seolah-olah seseorang menyalakan petasan di pantatnya. Desir. Cangkang telurnya retak dan sejumlah besar energi spiritual menyembur keluar dari cangkang telur tersebut. Itu hampir membuat Muyu keluar. Dia dengan ketat melindungi Tianran. Dia juga dengan kuat memegang batu untuk menstabilkan dirinya. Pada saat ini, tubuh suai kecil memancarkan gelombang energi spiritual yang mengerikan. Itu menyebar dengan Little Suai sebagai pusatnya. Aura ini tidak memiliki perasaan menindas. Itu murni mendominasi. Dalam sekejap, awan kumulus putih di langit terhempas. Awan putih di langit menghilang. Namun tak lama kemudian, awan gelap menutupi langit. Awan petir muncul di langit. Percikan biru berkedip-kedip. Aura sakral dan agung melonjak di awan. Tampaknya mengumpulkan kekuatan. Pada saat ini, lebih dari selusin sambaran petir tebal tiba-tiba jatuh dari awan petir. Kekuatan surgawi yang agung menutupi langit dan bumi saat menghantam bayangan putih di langit. Kau ingin memukulku? Itu keterlaluan. Aku akan memakanmu. Tubuh Suai kecil bersinar terang. Cahaya putih mekar dan auranya tidak lebih lemah dari selusin sambaran petir. Ia mengeluarkan teriakan aneh dan menyerang selusin petir. Energi spiritual dalam jumlah besar menyembur keluar. Jumlah energi spiritual yang begitu besar jarang terlihat. Mu Yu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa kemunculan Suai kecil akan menimbulkan keributan yang begitu besar. Namun, dia tahu jika dia tetap di sini, dia akan mendapat masalah. Jika dia terkena sambaran petir itu, itu bukan lelucon. Dia segera membawa Tian Ran dan mundur jauh. Tubuh Little Suai diselimuti cahaya putih. Dia tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Energi spiritual yang dipancarkannya terlalu mengerikan. Hal itu membuat bumi bergetar. Hong! Dengan suara keras, petir biru bertabrakan dengan cahaya putih. Seketika, gunung tempat Mu Yu berada terbelah dua. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan aura kekerasan meledak ke segala arah, mengoyak udara. Bahkan udara pun terdistorsi, dan suara ledakan terdengar. Seolah-olah ribuan gunung telah runtuh, dan hutan batu tempat Mu Yu berada rata dengan tanah. Jika Mu Yu tidak berlari cukup cepat, dia akan terkena dampak kekerasan. Dia tidak tahu apa itu Suai kecil. Dosa macam apa yang dilakukannya di kehidupan sebelumnya. Mengapa ia tersambar petir ketika cangkangnya pecah? Namun, dia tahu ledakan sebesar itu pasti akan membuat khawatir semua orang. Yang paling dia khawatirkan adalah tempat ini tidak jauh dari tempat mereka baru saja datang. Dia tidak yakin apakah tempat ini adalah wilayah Iblis Yumeng. Jika Iblis Yumeng benar-benar tertarik pada tempat ini, sepuluh Mu Yu pun tidak akan cukup untuk melarikan diri. Bahkan jika ia menarik manusia dari tiga benua dan bukan Yumon, dengan keributan Little Suai, ia pasti akan ditangkap dan digunakan sebagai spesimen untuk penelitian. Cahaya biru dan putih menghilang, dan bayangan hitam jatuh dari langit dan mendarat di rumput dengan bunyi celepuk. Mu Yu dengan cepat berlari dan mengobrak abrik rumput. Akhirnya, dia menemukan makhluk berwarna hitam yang bentuknya seperti anak kucing atau anak anjing. Ia mengerang setengah mati. Ah iya, kenapa petir itu menyambarku? Apa karena aku terlalu tampan? Tampan sekali pantatku. Kenapa kamu begitu jelek? F-Cerk, aku pernah mendengar orang ganteng tersambar petir, tapi aku belum pernah mendengar orang jelek tersambar petir. Ketika Mu Yu melihat makhluk itu, dia sedikit kecewa. Dia pikir makhluk itu setidaknya akan terlihat bagus setelah keluar dari cangkangnya agar layak disambar petir. Namun, seluruh tubuhnya hangus hitam dan berasap. Ekornya sebesar dua badannya. Selain mata birunya yang seperti safir, seluruh tubuhnya terlihat sangat jelek. Bagaimana aku jelek? Aku tampan. Suai kecil dengan sedih meringkuk ke dalam pelukan Mu Yu. Mu Yu mencium bau terbakar. Dia mencubit hidungnya dan meraih ekor berbulu halus suai kecil dan melemparkannya ke bahunya. Dia masih ingin memeluk Tian Ran. Pada saat ini, Mu Yu merasakan banyak aura periode jindan dan tahap jiwa baru lahir mengalir deras. Dia melihat banyak sosok dari jauh. Keributan di sini pasti membuat banyak orang khawatir. Dia tidak punya waktu untuk bersembunyi. Dia segera berbisik. Suai kecil, ada yang datang. Sembunyikan auramu dan jangan bicara. Mengapa? Rohki di tubuhmu terlalu padat. Mereka akan menangkapmu dan menyedot semua rohki di tubuhmu hingga kering. Mu Yu memasukkan suai kecil ke dalam pakaiannya. Suai kecil bergumam sebentar. Ia pelit dengan auranya, seperti orang kikir. Melihat Mu Yu sepertinya tidak bercanda, ia dengan cepat menyembunyikan aura yang meluap dari tubuhnya. Tampak seperti anak anjing biasa yang tersambar petir. Tidak lama kemudian, dua sosok tiba-tiba muncul di depan Mu Yu. Salah satunya adalah seorang pemuda beralis tebal dan bermata besar. Dia bertanya, Nak, apa yang terjadi di sini? Pemuda ini sebenarnya berada di Naschen Sol Stage. Dia melihat bahwa Mu Yu hanyalah seorang anak laki-laki dari zaman jindan, dan dia sedang menggendong seorang gadis yang tidak sadarkan diri di pelukannya. Jadi dia bertanya dengan arogan. Baru saja, monster raksasa lahir di sini. Begitu lahir, ia memicu petir surgawi. Oleh petir surgawi, adik perempuanku terluka parah. Mu Yu berkata dengan sedih. Binatang iblis yang bisa memicu kesengsaraan petir jelas tidak sederhana. Di mana dia sekarang? Pemuda itu bertanya. Mu Yu menunjuk ke arah dia datang dan berkata, ia berlari ke sana. Sepertinya ia terluka oleh petir, jadi ia tidak punya waktu untuk memperhatikanku. Kalau tidak, aku tidak akan hidup. Anda beruntung. Kakak senior, ku dengar binatang iblis yang memicu kesengsaraan petir adalah binatang langka. Jika kita bisa menjinakannya, Sekte Kekaisaran Duniawi kita akan sangat membantu. Wanita cantik lainnya di sampingnya tertawa. Kemudian, keduanya segera terbang ke arah yang ditunjuk Mu Yu. Mereka tidak mencurigai Mu Yu. Tian Ran yang tidak sadarkan diri dalam pelukan Mu Yu sangat meyakinkan. Sekte Kekaisaran Duniawi. Apakah itu juga salah satu dari delapan sekte? Mu Yu tidak tahu asal-usul Sekte Kekaisaran Duniawi. Banyak orang yang datang kemudian dituntun ke arah datangnya oleh Mu Yu. Dia berpikir akan lebih baik jika orang-orang itu bisa menemukan susunan teleportasi Yu Mon. Dengan cara ini, mereka akan mengetahui bahwa Yu Mon, yang dipenjara di Pegunungan Moyun, telah datang ke benua Sancong. Mungkin dia tidak perlu memberitahu Istana Sancong secara pribadi. 135. Kota ini disebut Kota Nafas Kabut. Kota itu seperti harimau yang sedang tidur, tenang dan megah. Tian Ran benar. Patung pedang dewa sejati Ying Chen Feng dapat dilihat di mana-mana di benua ketiga. Di puncak menara kota Misti Breat City, ada sebuah patung besar. Itu adalah pria tampan dengan ekspresi acuh-ta'acuh, berbudaya dan halus. Dia berdiri di atas pedang terbang dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, seperti dewa. Dia melihat kekejauhan, membuat orang merasa hormat di hati mereka. Mu Yu terkejut saat mengetahui bahwa pria ini tampak persis seperti tuannya ketika dia masih muda. Guru sangat tampan ketika dia masih muda. Pantas saja dia mampu memenangkan hati orang-orang dari sekte debu merah. Mu Yu merasakan kedekatan dengan patung ini. Sungguh perasaan yang luar biasa bisa melihat patung tuannya di negeri asing. Kota ini sangat besar dan terdapat berbagai macam penggarap mandiri yang tinggal di dalamnya. Ketika Mu Yu melihat tingkat kultifasi orang-orang ini, dia menemukan masalah yang sangat mengejutkan. Sebagian besar kultifator mandiri di sini berada di periode jindan. Di pegunungan Moyun, orang-orang yang telah mencapai periode jindan biasanya adalah tetua dari suatu sekte. Namun, di sini, hanya mereka yang telah mencapai periode jindan yang dapat dianggap sebagai kultifator sejati. Mereka yang dapat mencapai periode jindan di pegunungan Moyun semuanya sangat tua dan berambut putih. Yang termuda berusia hampir 50 tahun. Namun, ada orang jenius seperti Bai Liang dan Ju Wen Sing di mana-mana. Mu Yu telah melihat beberapa orang yang telah mencapai surga ke-9 dari alam inti emas di usia 20-an, belum lagi dua orang yang mengaku berasal dari sekte kekaisaran bumi. Karena penjara pengurungan abadi, energi spiritual di pegunungan Moyun sangat terbatas. Namun, ini adalah benua ketiga, di mana energi spiritualnya beberapa kali lipat lebih besar dari pegunungan Moyun. Bukan hal yang tidak dapat diterima untuk memiliki kecepatan kultifasi yang cepat. Dengan tingkat budidaya Mu Yu di usianya, dia sebenarnya jauh lebih kuat daripada banyak orang di benua ketiga. Namun, Mu Yu tahu bahwa dia tidak memiliki hak untuk memamerkan kekuatannya saat ini, jadi dia tidak mengungkapkan tingkat kultifasinya yang sebenarnya. Dia membawa seorang gadis ke kota dengan pakaian acak-acakan, yang menarik perhatian banyak orang. Semua orang memandangnya dengan aneh. Mu Yu tidak peduli dengan tatapan mereka. Dia menemukan penginapan, memesan kamar, dan menidurkan Tian Ran di tempat tidur. Cepat mandi, Mu Yu memanggil pelayan untuk mengambil seember air. Kemudian, dengan ekspresi jijik, dia melemparkan suai kecil ke dalam ember. Tubuh suai kecil masih mengeluarkan bau terbakar, gelap dan berkulit gelap. Xiao Suai mengaduk air di ember, memercikkan air kemana-mana. Mu Yu terlalu malas untuk memperhatikannya, jadi dia tetap di sisi Tian Ran, menatap wajah Tian Ran yang tertidur dengan linglung. Saudari Tian Ran baik-baik saja. Dia tidak tahan dengan tekanan susunan teleportasi dan pingsan. Dia akan bangun sebentar lagi. Xiao Suai keluar dari air sambil memercik. Tubuhnya bergetar, dan semua tetesan air terguncang. Dia perlahan mendarat di Tian Ran. Hah, mengapa kamu menjadi putih? Mu Yu memandang Xiao Suai dengan heran. Ini adalah makhluk yang sangat lucu. Seluruh tubuhnya berbulu, dan kepalanya bulat. Kedua telinganya terkulai ke samping, dan ia memiliki sepasang mata biru seperti permata dan hidung merah muda. Ia tampak seperti anak kucing yang sangat cantik, tetapi ekornya sehalus ekor tupai, dan anggota tubuhnya yang pendek menggaruk-garuk dengan gelisah. Kamu bukan itik jelek. Mu Yu sedikit kecewa. Xiao Suai telah menjadi binatang yang sangat berbeda setelah mandi. Itu luar biasa. Semua orang bilang aku tersambar petir karena ketampananku. Xiao Suai mengibaskan ekornya dengan puas. Lalu, perutnya tiba-tiba keroncongan, dan dia berkata, Aku lapar. Untuk apa kamu lapar? Aku tidak melihatmu makan saat kamu masih sebutir telur. Mu Yu menggerutu. Aku tidak peduli. Dulu aku melihat kalian makan, tapi sekarang aku ingin makan juga. Aku ingin makan kaki ayam panggang. Xiao Suai mengibaskan ekornya. Tak perlu dikatakan lagi, Xiao Suai telah berkumpul dengan kongkong miau-miau setiap hari, jadi dia pasti melihat banyak makanan. Dia merasa sedikit menyesal. Jika Xiao Suai menetas lebih awal, dia bisa membiarkannya mencoba masakan ansu, dan Xiao Suai pasti punya ide untuk melakukan mogok makan. Dia mengusap perutnya, dan mengira dia juga lapar. Tian Ran seharusnya baik-baik saja di sini, jadi dia meraih Xiao Suai dan turun. Mu Yu menemukan tempat di dekat jendela, dan memanggil pelayan untuk membawakan sepiring besar kaki ayam panggang. Ujung-ujungnya, dia pun memesan ceker ayam yang banyak. Dia bukan lagi orang miskin. Feng Hao Shen telah memberinya banyak batu roh sebelum pergi, dan dia merasa setidaknya ada puluhan ribu batu roh. Dia sangat gembira. Dia tiba-tiba menjadi seorang Taipan, dan dia bisa menyianyikannya sesuai keinginannya. Jika dewa sejati dari tiga benua tidak bisa mengeluarkan ratusan ribu batu roh, maka itu tidak masuk akal. Mu Yu telah menjadi anak miskin begitu lama, dan dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia diam-diam adalah pewaris generasi kedua yang kaya. Kadang-kadang, dia juga harus berbelanja secara royal. Pantas saja kalian suka sekali makannya. Ternyata enak sekali. Xiao Suai mengoceh sambil memasukkan kaki ayam ke dalam mulutnya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana kaki ayam sebesar itu bisa dimasukkan ke dalam mulut mungilnya. Dia memeluk kaki ayam itu dan mengunyahnya dengan gembira. Hanya dalam beberapa gigitan, tulang ayamnya berserakan di seluruh meja. Bersikaplah sedikit lebih pendiam. Mu Yu mencoba menggunakan sumpitnya untuk mengambil kaki ayam, bersiap untuk mencicipi kaki ayam dengan elegan. Dia sekarang adalah pewaris generasi kedua yang kaya, jadi bagaimana dia bisa makan seperti Xiao Suai dengan cara yang jelek. Namun, kaki ayamnya terlalu berat, dan dia tidak dapat mengambilnya bahkan setelah beberapa kali mencoba. Pada akhirnya, dia membuang sumpitnya karena kecewa dan langsung mengambilnya dengan tangannya untuk dimakan. Dia tidak peduli apakah dia pewaris generasi kedua yang kaya atau pewaris generasi kedua yang miskin. Dia harus mengisi perutnya terlebih dahulu. Kedua kultifator di meja sebelah sedang membicarakan sesuatu yang disebut tes pil. Mu Yu tidak melakukan apa-apa, jadi dia menggerogoti kaki ayam sambil mendengarkan. Tentu saja sangat penting untuk datang ke tempat asing dan menanyakan situasinya. Setelah mendengarkan sebentar, Mu Yu akhirnya memahami gagasan umum. Dia pergi untuk mendengarkan diskusi di meja lain dan menemukan bahwa sebagian besar kultifator ini membicarakan tentang apa yang disebut tes pil. Tes pil sepertinya menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Mu Yu tidak asing dengan soal pil obat. Tuannya juga telah memberitahunya banyak tentang pil obat ajaib sebelumnya, tapi dia tidak memberitahu Mu Yu metode alkimia. Mu Yu hanya tahu bahwa pil obat dibagi dari satu peringkat. Semakin tinggi pangkatnya, semakin berharga pil obatnya. Para penggarap tahap pemurnian ki dapat memurnikan pil obat peringkat 1, para penggarap tahap pendirian yayasan dapat menyempurnakan pil obat peringkat 2, dan seterusnya. Pada awalnya, pil budak adalah pil obat peringkat 6, yang berarti hanya para penggarap tahap pemutusan roh yang dapat memperbaikinya. Pil obat tingkat rendah pada dasarnya tidak berharga. Dunia budidaya penuh dengan pil obat peringkat 2 dan peringkat 3. Hanya mereka yang bisa memurnikan pil obat peringkat 4 yang bisa dianggap sebagai alkemis sejati. Namun, itu tidak berarti seseorang bisa menjadi alkemis peringkat 4 setelah mencapai tahap jiwa baru lahir. Bisa atau tidaknya seseorang menjadi alkemis yang berkualitas bergantung pada banyak faktor. Seseorang juga harus melalui penilaian Sekte Danding. Ini bukan pertama kalinya Muyu mendengar tentang Sekte Danding. Sekte Danding adalah sekte dengan status sangat tinggi di tiga benua. Sekte ini menghususkan diri dalam budidaya alkemis. Jika orang lain ingin diakui oleh dunia budidaya sebagai seorang alkemis, mereka harus terlebih dahulu diakui oleh Sekte Danding. Sekte Danding mengakui para alkemis dengan mengadakan tes pil tahunan. Mereka yang lulus tes pil akan diberikan gelar alkemis oleh Sekte Danding dan menjadi alkemis sejati. Lokasi tes pil tidak tetap. Tahun ini, kebetulan terjadi di kota Lansi. Muyu tidak tahu bagaimana tes pil diadakan, dia juga tidak tahu cara memurnikan pil obat. Dia mendengar bahwa tes pil akan diadakan dalam beberapa hari, jadi dia juga tertarik. Feng Hao Shen tidak mengajari mereka cara memurnikan pil obat. Dia hanya mengatakan bahwa Muyu dan yang lainnya tidak cocok untuk alkemia. Namun, Muyu masih ingin mengalaminya. Status seorang alkemis sangat tinggi di dunia budidaya. Banyak pil obat memiliki efek ajaib. Dikatakan bahwa beberapa pil obat bahkan dapat menghidupkan kembali orang dari kematian. Pil obat semacam ini terlalu menantang. Pada dasarnya, hal ini sangat jarang terjadi di dunia budidaya. Kalaupun ada, itu hanya akan disimpan oleh ahli dengan budidaya yang sangat tinggi. Itu sama sekali tidak akan dikeluarkan. Adapun hal-hal seperti pil pemanjangan hidup, itu adalah pil obat tingkat kelima. Itu cukup berharga, tapi tidak terlalu langka. Pil obat semacam itu akan melemah jika digunakan terlalu banyak, dan juga menimbulkan banyak efek samping. Itu hanya digunakan oleh orang-orang yang umurnya tidak banyak lagi. Pemilik penginapan, beri kami tiga kamar kelas satu. Sebuah suara kuno terdengar saat mereka bertiga masuk ke dalam penginapan. Tatapan banyak orang tertuju pada mereka saat bisikan terdengar. Oke, pemilik penginapan itu segera naik untuk menyambut mereka. Ketiga orang itu berdiri di depan konter. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan wajah dingin. Dia mengenakan jubah dauis putih dengan pola awan hitam di bagian belakang. Di dadanya, ada pola kuali alkimia yang sangat menarik perhatian. Di belakangnya ada seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah awet muda. Dia mengenakan jubah ungu. Jubahnya bertatahkan emas dan tampak sangat mulia. Ada juga pola kuali alkimia di dadanya. Orang tua ini sedang bersandar pada tongkat hijau dengan labu obat tergantum di atasnya. Dia memiliki wajah muda dan rambut putih. Dia sehat dan sehat. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda. Usia pemuda itu hampir sama dengan muyu. Dia tampak malas dan ceroboh, tetapi budidayanya juga berada di alam inti emas tingkat sembilan. Jubahnya sama dengan jubah pria berwajah dingin itu. Itu juga merupakan jubah daois hitam dan putih. Namun, jubah daois hitam dan putih terasa aneh baginya. Ketiga orang ini, tidak diragukan lagi, adalah alkemis. Alkemis biasanya memiliki pakaian alkimia seragam untuk menunjukkan identitas mereka. Pakaian alkimia biasanya berwarna putih. Ada pola teichi atau pola kuali alkimia di dada. Tepi pakaiannya berwarna hitam, dan ujung pakaiannya dihiasi awan hitam. Banyak alkemis yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian alkimia mengenakan pakaian alkimia. Adapun lelaki tua berjubah umu ini, identitasnya tampak sangat tidak biasa. Bukankah ini Yawuji dari sekte kuali alkimia? Aku dengar ujian alkimia ini diselenggarakan oleh Alchemy Grandmaster tingkat 5 yang terkenal. Adipati Agung. Surga. Itu sebenarnya dia. Mengapa dia ada di sini? Dikatakan bahwa Grandmaster ini mampu menyempurnakan pil tingkat kelima ketika dia masih berada di alam jiwa baru lahir. Namanya mengguncang dunia. Ya, energi spiritual yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tingkat kelima bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang penggarap alam jiwa baru lahir. Sungguh sulit dipercaya. Kultivasinya telah mencapai alam keluar tubuh. Dia adalah alkemis tingkat kelima sejati. Para tamu yang sedang makan mulai berbisik. Beberapa orang mengenali lelaki tua itu dan segera berdiskusi dengan teman-temannya. Orang-orang dari Alchemy Coldron Sec semuanya adalah alkemis. Identitas dan status mereka sangat dihormati di tiga benua. Banyak alkemis dari Alchemy Coldron Sec yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Pemurnian Ki Pendirian Fondasi Inti Emas Jiwa Yang Baru Lahir Alam Keluar Tubuh Muyu menghitung dengan jarinya. Alkemis tingkat kelima. Ini berarti Grandmaster ini memiliki budidaya alam keluar tubuh. Muyu terkejut. Seorang kultifator tingkat jiwa yang baru lahir sudah cukup membuatnya pusing. Mengapa ada kultifator alam keluar tubuh di sini? Tiga benua memang penuh dengan talenta. Bukankah itu hanya memurnikan pil? Gulung menjadi bakso. Aku akan tahu apakah baksonya enak atau tidak hanya dengan sekali pandang. Siaosue cemberut dan tulang ayamnya jatuh tepat ke piring. Tulang ayam yang dimuntahkan Siaosue setidaknya bisa mengisi ember kecil. Untungnya, Muyu tidak kekurangan uang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memberi makan pecinta kuliner kecil ini. Bakso Lezat Muyu berpikir sejenak. Saya hanya melihat pil budak dan pil perpanjangan hidup. Saya belum pernah makan pil sebelumnya. Saya ingin tahu bagaimana rasanya. Muyu dan Siaosue adalah dua orang udik yang belum pernah melihat dunia. Mereka hanya tahu bahwa pil itu bulat, dapat dimakan, dan memiliki efek yang kuat. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Jika orang lain mengetahui bahwa mereka membandingkan pil berharga dengan bakso, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Rekan Daois, apakah kamu sudah selesai makan? Bolehkah saya mendapat tempat duduk? 136 Penginapan itu tampak agak ramai hari ini karena penuh dengan orang. Tempat duduk Muyu berada di dekat jendela dan memiliki pemandangan yang bagus. Apalagi yang tersisa di paha ayamnya hanya tinggal tulang. Suai kecil sedang menghabiskan paha ayam terakhirnya dan bahkan bersendawa. Muyu sudah lama berhenti makan. Tampaknya manusia dan binatang itu telah selesai makan. Muyu dengan malas mengangkat kepalanya dan menilai pemuda yang serius ini. Dia adalah salah satu dari tiga alkemis terkemuka dari sebelumnya. Menurut perasaan Muyu, orang ini seharusnya berada pada tahap Nas Censol. Meskipun auranya tertahan, itu masih memberi Muyu sedikit rasa tertekan. Pemuda ini memiliki wajah yang tajam dan bersudut. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia serius dalam berbicara dan bersikap. Tidak diketahui apakah dia mengalami kelumpuhan wajah seperti Ansu. Nadanya sangat arogan, bercampur dengan nada seperti, aku memintamu menyerahkan tempat dudukmu karena aku sangat menghargaimu. Pola kuali pil di dadanya sangat menarik perhatian. Di bawahnya ada empat garis emas, menunjukkan bahwa dia adalah alkemis peringkat empat. Alkemis peringkat keempat adalah seorang alkemis sejati di dunia budidaya. Pil peringkat keempat jika seorang alkemis ingin seseorang menyerahkan kursinya, orang-orang itu pasti akan menganggup dengan penuh semangat dan menundukkan kepala untuk menyerahkan kursinya. Status seorang alkemis sangat mulia dan menjadi incaran banyak pembudidaya. Bahkan seorang kultifator tahap keluar tubuh harus bersikap sopan ketika menghadapi alkemis peringkat empat. Belum lagi pemuda ini berasal dari tanah suci alkimia, sekte kuali pil yang tidak berani disinggung oleh sekte manapun. Kursi Muyu memiliki pemandangan terluas dan cahaya paling terang di seluruh penginapan. Oleh karena itu, pemuda ini melihat sekilas kursi Muyu. Sayangnya, dia menemukan orang yang salah karena Muyu tidak tahu betapa menakutkannya identitas pihak lain. Kami belum selesai makan. Muyu menolak tanpa menoleh. Dia di sini bukan hanya untuk makan. Tujuan utamanya adalah untuk menanyakan situasi di tiga benua agar dia tidak bodoh. Dia tidak akan takut hanya karena pemuda di depannya adalah seorang kultifator tahap Naschen Sol. Mengapa dia harus menyerahkan kursinya kepada mereka? Mungkinkah rekan Daois ingin menghabiskan tulang-tulang ini juga. Pemuda itu mengerutkan kening dan tidak puas dengan sikap Muyu. Dia bisa melihat bahwa Muyu hanyalah seorang praktisi saman jindan. Dia hanya dengan sopan memintanya untuk menyerahkan kursinya. Faktanya, dengan kultifasi dan identitasnya, dia bisa langsung mengusir Muyu. Dia menegakkan dadanya dan sekali lagi menunjukkan simbol kuali alkimia di dadanya. Jelas, dia ingin menunjukkan identitasnya sebagai alkemis dari sekte kuali alkimia agar Muyu lebih bijaksana. Pelayan, satu porsi sayur tumis lagi. Muyu memesan barang termurah dan dia benar-benar tidak mau menyerahkan kursinya. Pemuda ini pastilah seseorang dengan status tertentu. Dia tidak percaya pihak lain akan berani melakukan apapun padanya. Hal yang paling dia benci adalah menindas yang lemah, terutama ketika terlihat jelas bahwa pihak lain menindasnya karena dia lemah dan memaksanya menyerahkan kursinya. Apakah kamu benar-benar akan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minumannya? Pemuda itu dengan dingin mendengus. Pengunjung lain di sebelahnya melihat bahwa alkemis dari sekte kuali alkimia akan marah. Mereka dengan cepat berbisik kepada Muyu, teman kecil ini, menurutku kamu harus menyerahkan tempat dudukmu. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa Anda provokasi. Dia adalah seorang alkemis dari alchemy kualdronsek. Jangan terlibat konflik dengannya. Seorang alkemis dari alchemy kualdronsek. Banyak orang ingin menjilatnya. Lalu kenapa kamu tidak menyerahkan tempat dudukmu? Muyu bertanya balik. Pria itu tiba-tiba terdiam. Hidangan mereka baru saja disajikan. Dia hanya mengingatkan mereka karena kebaikan, tapi dia ditolak. Dia dengan marah memelototi Muyu dan menoleh untuk terus makan. Apakah kamu tahu siapa yang ingin duduk di kursimu? Pemuda itu dengan dingin bertanya. Tahukah kamu siapa yang duduk di kursi ini? Muyu mengerucutkan bibirnya. Para penonton tiba-tiba menjadi gempar. Mengapa mereka tidak memikirkannya? Manusia dan binatang ini hanya berada di lapisan surgawi kesembilan dari alam inti emas. Mereka sebenarnya berani menantang seorang alkemis dari alchemy kualdronsek. Ini berarti pihak lain harus memiliki status tertentu. Mungkin dia adalah keluar sendirian. Tidak heran dia begitu percaya diri. Pemuda itu mengerutkan kening. Dia juga memikirkan hal ini, tetapi dia tidak ingin mundur hanya karena beberapa patah kata dari pihak lain. Itu akan sangat memalukan bagi sekte kuali alkimia. Tidak peduli apapun, sekte kuali alkimia tidak kalah dengan gerbang gelapan. Dia tidak punya keraguan. Siapa kamu? Pemuda itu bertanya dengan suara yang dalam. Kenapa aku harus memberitahumu? Muyu tertawa nakal. Anda. Siawhua, apa yang terjadi? Sebuah suara lembut terdengar di belakang pemuda itu. Orang tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan berjalan mendekat dengan tongkat. Dia terlihat baik dan ramah, membuat orang merasa bahwa keramahan membawa kekayaan. Pemuda malas dan lembut di sampingnya dengan penasaran mengukur Muyu dan menguap dari waktu ke waktu. Siawhua, mengapa kamu datang dengan nama yang lucu? Muyu membuka matanya lebar-lebar. Dia pikir dia salah dengar. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Pria seperti itu sebenarnya datang dengan nama yang feminin. Itu tidak sesuai dengan penampilannya. Kamu mendekati kematian. Siawhua sangat marah. Pandangannya berhenti pada tumpukan tulang. Qi yang gesit menyembur keluar dari tubuhnya dan menggunakannya di atas meja di depan Muyu. Kemudian, tulang ayam terbang keluar dari udara tipis dan terbang menuju mulut Muyu. Muyu mengambil kaki ayam dari mulut Siaosuai dan secara misterius melemparkannya ke tulang. Qi, suara teredam terdengar. Kedua spirit Qi bertabrakan satu sama lain. Tulang dan ceker ayam sekaligus berubah menjadi abu dan berserakan di atas meja. Eh, Siawhua sedikit terkejut. Meskipun dia tidak membunuh dan hanya ingin memberi pelajaran pada Muyu, ini bukanlah sesuatu yang dapat diterima dengan mudah oleh seorang kultifator di zaman jindan. Faktanya, jika itu adalah Muyu beberapa bulan yang lalu, dia tidak akan bisa menerimanya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kekuatannya semakin kuat. Ada kecenderungan samar dia menerobos ke Naschen Solstech. Oleh karena itu, dia masih mampu mengatasinya. Berhenti. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, karena ada seseorang di sini, ayo kita duduk di tempat lain. Jangan memaksanya. Dia bisa dianggap orang yang bijaksana. Aku kenyang. Xiao Suai, ayo pergi. Karena lelaki tua tahap keluar tubuh ini telah berbicara, Muyu tidak ingin terus membuat masalah. Dia tidak takut pada para penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Lagipula, meski dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melarikan diri. Namun, lebih baik dia tidak memprovokasi para penggarap tahap keluar tubuh. Namun, Xiao Suai tidak bersedia. Dia melompat ke kepala Muyu dan memamerkan taring dan cakarnya. Dia berkata kepada Xiao Hua dengan perasaan tidak puas, beri aku kompensasi untuk kaki ayamnya. Jangan berpikir bahwa Anda tidak perlu memberikan kompensasi kepada saya hanya karena Anda diracuni. Juga, orang tua, apakah kamu bersekongkol dengannya? Biarpun kamu diracuni, kembalikan kaki ayamku dulu. Muyu baru saja membuang kaki ayam dari mulut Xiao Hua, tapi dihancurkan menjadi bubuk oleh Xiao Hua. Itu adalah kaki ayam terakhirnya. Dia telah memesan begitu banyak kaki ayam, tetapi semuanya dimakan oleh Xiao Suai. Keracunan. Muyu mengedipkan matanya. Dia dengan hati-hati merasakan tubuhnya dan tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Hua dan ahli pengobatan di belakangnya memiliki banyak ampas kayu di tubuh mereka. Ketika seseorang menghonsumsi jamu, ramuan jamu akan mengalir melalui meridian ke seluruh bagian tubuh, mencari area yang memerlukan pengobatan. Kelebihan bahan jamu akan mudah dikeluarkan dari tubuh. Yang tidak bisa diusir akan tetap berada di meridian dan menjadi ampas kayu. Logikanya, meskipun orang biasa makan tumbuhan setiap hari, mereka tidak akan memiliki banyak ampas kayu. Namun jumlah ampas kayu di tubuh kedua orang ini jelas tidak normal. Jika ampas kayu tersebut tidak dikeluarkan tepat pada waktunya, maka akan merusak tubuh secara serius dan mempengaruhi aliran energi spiritual dalam tubuh. Feng Hao Shen pernah berkata bahwa ada kerugian menjadi seorang alkemis, dan itu adalah lambatnya kemajuan kultifasi mereka. Pasalnya, mereka sering harus berurusan dengan pil. Saat memurnikan pil, mereka perlu memandu berbagai komponen energi spiritual dari pil ke dalam tubuh mereka dan menggunakan energi spiritual untuk memurnikannya sebelum membimbingnya keluar. Bahan-bahan pilnya sedikit banyak akan tertinggal di dalam tubuh. Seiring waktu, hal itu akan menghalangi meridian dan mempengaruhi tubuh mereka, sehingga menyulitkan mereka untuk membuat terobosan dalam budidaya mereka. Kebanyakan kultifator hanya mengetahui bahwa menjadi seorang alkemis sangatlah mulia dan memiliki status yang dihormati. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka harus membayar mahal untuk status tersebut. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan ampas kayu karena jumlah ampas kayu yang berlebihan telah menyatu ke dalam meridian mereka. Dampak negatif dari ampas kayu tersebut akan menyebabkan budidayanya menjadi sangat berkurang. Banyak orang baru menyadari masalah ini setelah menjadi seorang alkemis. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa mendapatkan kue dan memakannya juga. Jika seorang alkemis menginginkan status, mereka harus melepaskan budidayanya. Jika mereka ingin berkultifasi, mereka tidak akan memilih menjadi seorang alkemis. Semakin banyak pil yang dimurnikan dan semakin tinggi kualitas pilnya, semakin banyak ampas kayu yang ada di tubuhnya dan semakin besar dampak yang akan ditimbulkannya. Sangat sedikit orang yang bisa mengurus keduanya. Kalau tidak, mengapa dikatakan bahwa alkemis tingkat kelima dan keenam itu adalah keberadaan yang langka? Kamu bilang mereka diracun. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba tertawa. Anak kecil, keduanya adalah alkemis. Bagaimana mereka bisa diracuni? Jika mereka diracuni, mereka akan memurnikan beberapa pil untuk mendetoksifikasi diri mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa alkemis berurusan dengan pil setiap hari. Bagaimana mereka bisa diracuni? Si tampan kecil tampak seperti tupai kecil. Binatang iblis yang bisa berbicara jarang terjadi, tapi itu bukan tidak mungkin. Ada banyak binatang iblis yang memiliki kemampuan berbicara. Banyak putri dan tuan muda yang suka memelihara hewan peliharaan seperti itu, jadi tidak aneh. Kamu tidak percaya padaku. Si tampan kecil merasa cemas. Dia menunjuk lelaki tua itu dan berkata, kamu paling banyak diracuni. Ampas kayu di dadamu paling banyak. Setiap hari hujan, kamu akan sesak nafas dan dadamu sesak. Setiap malam, kirimu lebih rendah perut akan terasa sakit untuk beberapa saat, dan ketika Muyu melihat si tampan kecil mulai memamerkan pengetahuannya, dia buru-buru menarik si tampan kecil ke bawah dan menutup mulutnya. Ini adalah privasi orang lain, terutama seorang alkemis tahap luar tubuh. Yang paling tidak mereka sukai adalah orang lain mengetahui ketidaknyamanan mereka. Jika mereka tidak bisa mengobatinya sendiri, bagaimana mereka bisa membuat pil untuk orang lain? Jika ini tersebar, reputasi mereka akan hancur. Saya minta maaf. Dia makan terlalu banyak paha ayam hari ini dan sedikit mabuk. Ketika seseorang mencoba merebut stick drumnya, dia suka berbicara omong kosong. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberikan kursi ini kepada Anda. Mari bertemu kembali. Muyu tertawa sambil berdiri dan berjalan menuju tangga. Orang-orang di sekitarnya jelas mengira si kecil ini berbicara omong kosong. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa seorang alkemis tahap luar tubuh akan mengalami gejala seperti itu. Mereka semua mengira penjelasan Muyu benar. Namun, lelaki tua itu memandang si tampan kecil dengan penuh arti. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tamu, sayuranmu. Pelayan membawa sepanci sayuran dan berteriak dari belakang. 137. Tianran tidak sadarkan diri sepanjang hari. Muyu ingin mencari seseorang untuk memeriksa Tianran, tetapi suai kecil berkata bahwa dia akan bangun sendiri dan tidak perlu khawatir. Muyu tidak punya pilihan selain mempercayai suai kecil. Dia tidur di meja sepanjang malam dan bangun dari waktu ke waktu untuk memeriksa Tianran. Keesokan harinya, Muyu mengambil tempat duduk dekat jendela di pagi hari. Kali ini, untuk mencegah orang lain merebut kursi tersebut, dia memilih meja untuk dua orang dan melanjutkan usaha besar yang telah dia dengar. Suai kecil selalu ingin makan stick drum dan tidak bosan. Muyu memberinya ide untuk berjalan-jalan di dapur dan mengambil apapun yang dia suka untuk dimakan. Dia tahu kemampuan Little Suai. Orang ini sangat cepat dan tidak akan tertangkap. Selama dia pintar dan tidak makan di depan orang lain, tidak apa-apa. Adapun baturoh, Muyu merasa itu akan cukup untuk memberi kompensasi kepada pemilik toko ketika saatnya tiba. Muyu suka mendengarkan percakapan para pelanggan yang lewat atau melihat berbagai kultifator di jalan. Untungnya, Feng Hao Shen telah memberitahu mereka banyak tentang dunia pengembangan diri sebelumnya, jadi dia tidak perlu bertindak seperti orang desa yang memasuki kota dan tidak tahu apa-apa. Muyu sedang mendengarkan dua orang kultifator dari zaman jindan di sebelahnya. Mereka berbicara tentang bajingan tertentu dari sekte jahat yang mengintip ke arah pemandian orang suci dari sekte giok dan dikejar ke seluruh dunia dengan pedang. Mereka juga berbicara tentang bagaimana tuan muda gerbang bintang menggoda wanita di mana-mana tetapi orang-orang marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka juga berbicara tentang hilangnya secara misterius seorang saintes dari sekte debu merah dan kartu pulau abadi terapung. Muyu menganggap semua gosip di dunia kultifator sangat menarik. Benua ketiga bukanlah tempat terpencil seperti pegunungan Moyun. Itu sangat luas dan tidak terbatas serta memiliki banyak ahli. Hal-hal ajaib terjadi setiap hari. Namun, pada saat ini, suara pertengkaran dan bujukan pemilik toko tiba-tiba terdengar dari pintu. Tu Hongsuan, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan berpikir bahwa sekte carefre kita mudah ditindas. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh amarah menatap pemuda berbaju hitam di depannya. Haha, Chang Ming, kamu melukai orang-orang lembah penghancuran dewa dan kamu ingin membiarkannya begitu saja. Tu Hongsuan memberi Chang Ming senyuman palsu. Kalian berdua, tolong jangan marah. Penjaga toko memohon dari samping. Kedua orang ini adalah kultifator tahap Yuan Ying. Penjaga toko tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Muyu memahami dari diskusi yang lain bahwa lembah penghancuran dewa dan sekter yang adalah musuh lama. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan menemukan beberapa alasan untuk bertengkar demi bersenang-senang. Muyu memperhitungkan bahwa mereka akan bertarung. Perkelahian antara para penggarap tahap jiwa yang baru lahir sangat keras, tetapi ada begitu banyak orang di sini, termasuk banyak penggarap tahap jiwa yang baru lahir dan tahap keluar tubuh. Mereka tidak berani bertarung dengan serius dan hanya bisa bertarung dengan tangan dan kaki. Saat ini, membuka toko tidaklah mudah. Permusuhan antar sekte sangat sulit dijelaskan. Jika mereka tidak sengaja bertemu satu sama lain di sebuah penginapan, mereka akan mulai berkelahi. Beberapa pemilik toko penginapan akan mengundang para ahli untuk menekan situasi dan memaksa orang-orang yang berperang untuk berperang di luar. Beberapa pemilik toko penginapan tidak mampu mengundang ahli. Jika orang-orang yang bertempur berasal dari sekte yang kuat, maka itu akan menyedihkan. Mereka tidak bisa membujuk mereka, tapi mereka juga tidak bisa tidak membujuk mereka. Ketika seorang penjaga toko sedang berkelahi, jika dia bertemu dengan orang kaya yang berkata, jangan khawatir, saya akan membayar kerusakannya. Dia akan merasa lega. Jika dia bertemu dengan orang kaya yang tidak mengatakan apa-apa dan tidak mengatakan apakah dia ingin membayar kerusakannya, dia harus melaporkannya ke istana tuan kota. Terkadang, sulit untuk mendapatkan kembali biayanya. Muyu memandang Chang Ming, yang sedang mengayunkan pedang besar, dan Tu Hong Suan, yang sedang bermain dengan tongkat besar dengan penuh minat. Keduanya bertarung dengan gembira. Mereka secara sadar menahan auranya. Banyak orang yang hanya menonton pertunjukannya. Selama dampak pertarungan tidak mempengaruhi mereka, mereka akan dengan senang hati menonton pertunjukan tersebut. Muyu memperhatikan bahwa orang-orang dari sekolah Pil Kauldron kemarin duduk di seberangnya. Orang tua itu juga memperhatikan Muyu dan sedikit mengangguk. Muyu tertegun sejenak dan dengan cepat membalas salamnya. Orang tua ini sebenarnya menyapa Muyu. Itu sangat jarang. Namun, ketika dia melihat wajah ibu rekannya, bunga kecil, Muyu memutar matanya. Bising, enyahlah atau mati. Suara dingin dan tanpa emosi tiba-tiba terdengar di penginapan, dan pedang terbang tiba-tiba muncul di antara Tu Hong Suan dan Chang Ming bersamaan dengan suaranya. Keduanya menghentikan apa yang mereka lakukan, dan untuk sesaat, mereka benar-benar ketakutan. Niat membunuh yang suram memenuhi seluruh penginapan, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Pedang terbang itu sangat dingin dan kejam, dingin dan sombong sampai ke tulang, tanpa vitalitas apapun. Itu seperti sebatang pohon pinus di puncak gunung, memperlihatkan ketajamannya, menyebabkan penginapan menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Kedua orang yang berkelahi itu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Kematian baru saja melewati mereka. Jika mereka menyimpang sedikit saja, jiwa mereka akan pergi ke sembilan surga. Pedang terbang biasa ini bisa saja mengakhiri hidup mereka sekarang. Mereka bahkan bisa merasakan bau dingin darah yang berasal dari pedang terbang tersebut. Muyu dengan hati-hati melihat pedang terbang yang tiba-tiba muncul. Bahkan dia dapat melihat bahwa pedang terbang ini terbuat dari besi biasa. Ada beberapa goresan dan lubang di badan pedang. Muyu merasa pedang ini sebanding dengan pedangnya yang patah. Orang yang menggunakan pedang ini sama sekali tidak peduli dengan pedangnya sendiri. Pendekar pedang tanpa nama. Setelah Tuhong Xuan dan Chang Ming melihat penampakan pedang ini, punggung mereka langsung basah oleh keringat. Mereka tahu bahwa mereka telah mengganggu orang jahat. Semua orang sepertinya mengetahui pedang ini. Ya Tuhan, itu adalah pendekar pedang tanpa nama. Itu sebenarnya dia. Mengapa dia ada di sini? Tidak mungkin salah. Pedang besi patah ini dan niat membunuh yang mengerikan ini. Orang legendaris lah yang menggunakan pedang besi untuk berkeliling dunia. Semua orang melihat sekeliling, mencoba mencari di mana pendekar pedang tanpa nama itu duduk dan beristirahat. Pasti pertengkaran kedua orang itu mengganggu makannya, sehingga dia harus mengusir mereka. Tidak ada yang melihat dari mana pedang itu terbang, dan tidak ada yang tahu siapa orang yang merupakan pendekar pedang tanpa nama. Banyak orang hanya mengetahui reputasinya, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Pendekar tanpa nama, maaf telah menyinggung perasaanmu. Wajah Tuhong Xuan dan Chang Ming Pucat. Mereka sangat beruntung karena pendekar tanpa nama tidak membunuh mereka. Rumor mengenai pendekar tanpa nama di dunia budidaya adalah bahwa ada orang terkenal yang mati di tangan pendekar tanpa nama. Beberapa orang jenius menantang pendekar pedang tanpa nama dan terbunuh. Jika pendekar tanpa nama membunuh kedua orang ini hari ini, maka kematian mereka akan sia-sia. Pendekar tanpa nama bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Bahkan orang-orang di delapan gerbang sangat takut padanya. Keduanya tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka bergegas keluar dari penginapan. Pedang itu menghilang secepat datangnya. Seolah-olah pendekar tanpa nama itu tidak pernah muncul. Tidak ada yang menemukan pemilik pedang itu. Tak lama kemudian, penginapan menjadi hidup kembali. Semua orang mulai mendiskusikan topik baru, yaitu pendekar pedang tanpa nama yang legendaris. Pendekar tanpa nama ini adalah legenda di dunia budidaya. Dia memasuki dao dengan pedang besi biasa. Pedang besi tidak dicampur dengan logam apapun yang digunakan untuk pemurnian. Itu seluruhnya terbuat dari besi biasa. Namun, dia menggunakan pedang besi ini untuk berkeliling dunia. Penggarap menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung. Pedang besi tidak dapat menahan fluktuasi kekuatan spiritual sama sekali. Namun, pemilik pedang besi bisa menggunakan pedang besi untuk mengalahkan banyak pahlawan. Sudah jelas betapa mendalamnya seni bela diri pengguna pedang. Permukaan pedangnya tampak sedikit berkarat. Ada banyak celah bahkan penyok. Hanya mereka yang pernah bertarung dengan pendekar tanpa nama yang tahu betapa mengerikannya hal itu. Dikatakan bahwa sekali seseorang meninggalkan bekas pada pendekar tanpa nama, orang itu pasti akan mati bersama pendekar tanpa nama. Tidak ada yang tahu nama orang yang menggunakan pedang itu. Mereka yang melihatnya tidak berani bertanya. Pada akhirnya, semua orang memanggilnya pendekar pedang tanpa nama. Muyu diam-diam mendengarkan semua informasi tentang pendekar pedang tanpa nama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Dia ingin melihat seperti apa rupa pendekar pedang tanpa nama itu. Ada beberapa orang berpakaian sopan yang diam-diam meminum anggur mereka di sudut. Ada seseorang dengan pakaian compang kemping yang bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat makanannya. Ada seorang pria parubaya yang sedang menyeka pedangnya. Muyu memperhatikan orang-orang ini karena dia merasa bahwa hanya mereka yang tidak berpartisipasi dalam diskusi yang kemungkinan besar adalah tipe pendekar pedang tanpa nama yang dingin. Muyu, aku kenyang. Siaosuai muncul entah dari mana dan melompat ke bahu Muyu. Di tangannya ada sebuah buku kulit berwarna hijau yang ukurannya kira-kira sama dengan kepalanya. Dia menggunakan buku kulit hijau untuk menepuk wajah Muyu dan berkata dengan serius, aku membawakanmu kitab suci pil. Cepat dan saring beberapa pil untuk aku makan. Muyu terdiam. Dia hanya meminta orang ini pergi ke dapur untuk makan sesuatu, tapi dia sebenarnya mencuri kitab suci pil milik orang lain. Muyu bukan seorang dermawan. Baru-baru ini, banyak alkemis berkumpul di kota Lansi untuk berpartisipasi dalam uji coba pil. Karena Siaosuai bekerja sangat keras untuk mencuri kitab suci pil ini, itu pasti sangat berharga. Bahkan mungkin itu adalah metode untuk memurnikan pil. Muyu kebetulan sangat tertarik untuk memurnikan pil setelah mendengar banyak tentang uji coba pil dan para alkemis. Siaosuai telah membawakan apa yang diinginkannya. Muyu mengambil kitab suci pil. Sampul buku ini terbuat dari kulit keras berwarna hijau. Di sampulnya, hanya ada dua kata yang berani dan kuat, pil skripcer. Dia dengan santai membuka pil skripcer ini. Ada beberapa kata di halaman pertama, tapi seseorang telah mencoret koretnya, menggambar seorang gadis. Namun, Muyu dapat melihat bahwa keterampilan menggambar orang ini sangat buruk. Jika orang digambar itu tidak memakai rok, dia tidak akan mengira kalau itu adalah perempuan. Halaman kedua berisi banyak tinta, halaman ketiga berisi tumpukan kotoran, dan beberapa halaman berikutnya memperkenalkan metode pemurnian pil. Semuanya mempunyai coretan jelek. Muyu membolak baliknya untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan halaman lengkap tanpa coretan apapun. Itu tentang metode pemurnian pil penyembunyiki. Dia membacanya dengan cermat. Kikoncealing pil, pil tingkat keempat. Pengguna dapat menyembunyikan tingkat budidayanya sendiri. Saat bertarung dengan orang lain, gunakan tingkat budidaya tingkat tinggi untuk menyamar sebagai tingkat budidaya tingkat rendah untuk melumpuhkan lawan, membuat mereka lengah, dan mengalahkan mereka. Herbal spiritual yang dibutuhkan, bunga bau, berusia 200 hingga 300 tahun, 231 tahun adalah yang terbaik. Rumput luosi, tidak ada batasan umurnya. Hanya perlu dipanen pada malam bulan purnama. Muyu merasa bahwa Kikoncealing pil ini sedikit menarik. Itu bisa menyembunyikan tingkat kultifasinya sendiri. Muyu berlatih seni pedang luochen. Dia bisa mengendalikan tingkat kultifasinya sendiri untuk menipu orang lain, jadi pil penyembunyiki tidak berguna baginya. Tidak semua petani bisa menyembunyikan tingkat budidayanya. Beberapa sekte telah menanam mata-mata yang tidak tahu cara menyembunyikan tingkat budidaya mereka. Begitu mereka bergerak, mereka akan ketahuan. Pil ini sangat cocok untuk mereka. Muyu belum pernah mendengar tentang herbal. Dia hanya mengetahui karakteristik tumbuhan yang pernah bersentuhan dengannya. Dia tidak tahu untuk apa ramuan itu digunakan. Dia bahkan tidak tahu apakah dia pernah melihat tanaman herbal sebelumnya. Apa yang dia ketahui dari namanya? Pil tingkat keempat berarti alkemis biasa tidak bisa memurnikannya. Terlebih lagi, pil penyembunyiki ini tidak berguna baginya. Muyu tidak tertarik, dan terus melihat pil berikutnya. Dia asyik melihat efek dari pil yang meledak itu. Pil yang meledak itu bukanlah sesuatu untuk dimakan, tetapi menurut penolakan timbal balik terhadap ramuan tersebut, pil itu diledakkan dengan menggunakan kekuatan spiritual. Itu adalah sesuatu yang khusus dalam pertarungan. Benda ini adalah pil penting bagi para alkemis. Bagaimanapun, kekuatan bertarung para alkemis sama dengan nol di mata orang-orang dari alam yang sama. Jika ada pil yang meledak, mereka masih bisa melindungi diri. Maaf mengganggu Anda, suara malas terdengar di telinga Muyu, mengejutkan Muyu. Apa? Muyu mengumpulkan ekspresinya dan dengan tenang mengangkat kepalanya. Dia menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya adalah pemuda ceroboh yang mengikuti ahli pengobatan kemarin. Dia ingat bahwa asal-muasal kitab pil di tangannya tidak diketahui. Tidak mungkin pemiliknya menemukannya, bukan. Kitab suci pil yang kamu ambil adalah milikku. Pemuda itu tertawa dan menunjuk buku hijau di tangan Muyu, lalu menunjuk dirinya sendiri. Memang benar pemiliknya yang menemukannya. Muyu membeku sesaat. Dia menatap tajam ke arah Xiao Suai. Orang ini tidak akan mencuri barang orang-orang ini, bukan. Dia benar-benar tidak menginginkan nyawanya. Kemarin dia berkonflik dengan mereka, dan hari ini dia malah tertangkap basah. Belum lagi pihak lain adalah seorang alkemis terhormat, hanya tingkat kultivasi kawan Xiao Hua dan ahli pengobatan itu sudah cukup untuk membuatnya pusing. Mencuri sesuatu adalah hal yang memalukan. Lebih penting lagi, dia tertangkap basah. Kamu bilang itu milikmu, jadi itu milikmu. Tidak ada nama di buku itu. Kenapa kamu bilang itu milikmu? Muyu berencana untuk menyangkalnya. 138. Muyu membalik ke halaman terakhir. Ada dua kata bengkok yang tertulis di atasnya, Kailai. Kedua kata ini sangat jelek. Mereka tampak seperti cacing tanah yang merayap. Daripada menyebutnya sebuah nama, itu lebih terlihat seperti graffiti. Kenapa kamu tidak menulis namamu di halaman depan? Wajah Muyu penuh garis hitam. Siapa sangka orang ini benar-benar menuliskan namanya di buku ini? Dan dia bahkan menulisnya di halaman terakhir. Dia benar-benar ingin meraih suai kecil dan menghajarnya. Dia benar-benar mencuri sesuatu darinya. Apa aku harus menulis namaku di halaman depan? Karena nyaman, jadi saya menulisnya di halaman terakhir. Selain saya, tidak ada orang lain yang memiliki kebiasaan menuliskan namanya di buku. Kailai menggeliat dengan malas. Dia sepertinya tidak peduli barangnya telah dicuri. Kailai. Mengapa nama ini sangat aneh? Senang dan ceria. Jangan bilang kamu punya saudara laki-laki bernama Singgau. Muyu bergumam dengan santai. Ah, bagaimana kamu tahu? Saya memiliki saudara laki-laki di sekte Kekaisaran Bumi. Namanya Singgau. Apakah kamu kenal saudaraku? Kailai tersenyum jujur. Berengsek, Anda benar-benar memilikinya. Senang dan ceria. Siapa yang bosan memberi Anda nama aneh seperti itu? Muyu terdiam. Ayahku, katanya, hidup harus bahagia dan ceria. Kailai mungkin sudah terbiasa dengan orang-orang yang bercanda tentang nama kakaknya. Ia sendiri juga menganggap nama mereka sangat lucu. Kalau begitu, kamu juga dari Sekte Kekaisaran Bumi. Adikku berasal dari Sekte Kekaisaran Bumi. Sekte Kekaisaran Bumi selalu bersama binatang iblis. Aku tidak suka binatang iblis, jadi kakakku menggunakan koneksinya untuk mengirimku ke Sekte Kualipil. Setelah berbicara sebentar, Kailai merasa topiknya sudah keluar dari topik. Dia tidak akrab dengan Muyu, jadi mengapa dia berbicara dengannya tentang hal ini? Siapa kamu? Ya, Kailai kembali ke topik. Tatapannya sedikit tidak menentu saat dia melihat ahli pengobatan di belakangnya dari waktu ke waktu. Muyu tertawa datar, berpikir bahwa dia harus memberi pelajaran pada Xiao Suai nanti. Ia bahkan tertangkap basah mencuri. Bisakah dia menjadi lebih bodoh lagi? Si kecil tampan, di mana kamu mengambilnya? Muyu bahkan tidak tersipu saat dia mengganti kata mencuri dengan ambil. Jika dia tidak dikenali oleh pemiliknya, dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini sama sekali. Mengambilnya, terdengar lebih baik daripada mencurinya, meskipun dia merasa kemungkinan Suai kecil mengambilnya tidak besar. Siapa yang begitu bebas membuang hal penting seperti kitab suci dan aku mengambilnya dari atap penginapan. Tadi, aku mencium bau bebek panggang di atap, jadi aku mengikuti baunya dan berlari. Pada akhirnya, saya tidak tahu siapa yang memakan banyak tulang bebek di atap, dan di sampingnya ada pil skripcer ini. Suai kecil berkata dengan polos. Aku tahu itu. Tadi malam, saya rajin membaca di rooftop. Belakangan, saya terlalu lelah dan lupa membawanya ketika saya turun. Kailai tiba-tiba terbatuk dua kali dan meninggikan suaranya. Sepertinya dia sengaja mengatakan ini agar ada yang mendengarnya. Tidak ada bulan tadi malam, jadi apa yang kamu baca? Kitab suci pil ini penuh dengan coretan. Apa yang kamu lihat? Muyu mencium kitab suci pil, dan sepertinya ada bau aneh, sepertinya ada juga bau minuman keras. Kamu membaca dan minum anggur sambil makan bebek panggang. Sangat menyenangkan. Kailai mengedipkan mata pada Muyu dengan sekuat tenaga, mengisyaratkan dia untuk berhenti berbicara. Namun, ahli pengobatan di belakangnya tiba-tiba mengerutkan kening. Kailai, apakah kamu diam-diam minum anggur tadi malam? Anda bahkan menggunakan pil skripcer sebagai bantalan untuk menaruh bebek panggang, bukan? Tidak, tidak, guru. Saya sangat menyukai buku ini sehingga saya menganggap kitab suci pil sebagai pusaka keluarga. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang begitu berlebihan? Kailai menoleh dan dengan tegas menyangkalnya, matanya menatap kemana-mana seolah-olah dia memiliki hati nurani yang bersalah. Muyu tahu bahwa tebakan tuannya tidak jauh dari kebenaran. Kecintaan orang ini pada buku benar-benar tidak masuk akal. Coretan-coretan pada pil skripcer pasti dicoret secara acak saat mendengarkan ceramah masternya. Teman muda, bisakah kamu membiarkan orang tua ini melihat kitab suci pil ini? Tanya ahli pengobatan dengan lembut sambil mengulurkan tangannya ke arah Muyu. Kailai buru-buru menggelengkan kepalanya tanpa terlihat pada Muyu dan membuat segala macam wajah lucu, mengisyaratkan bahwa Muyu tidak boleh menyerahkannya. Kalau tidak, dia pasti akan dimarahi. Muyu merasa bahwa Kailai adalah orang yang cukup menarik dan langsung mengerti. Dia tersenyum nakal dan berkata, Pak tua, menurutku lebih baik aku mengembalikan buku ini kepada pemilik sahnya. Lagi pula kalian saling kenal, jadi jika kalian ingin melihatnya, kalian dapat mengambilnya dari dia. Muyu melemparkan kitab suci pil kepada Kailai. Kailai dengan cepat memasukkan kitab suci pil ke dalam lengan langit dan bumi seolah-olah dia telah menerima harta karun, takut seseorang akan mengambilnya. Tuan, kitab suci pil ini ditulis oleh Anda, jadi apa gunanya melihatnya? Ayo, 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 kalau ada yang belum kau mengerti, aku akan menjelaskannya padamu, kata Kailai sambil tersenyum. Ahli pengobatan memandang Kailai dengan kecewa. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh dengan usahaku yang sungguh-sungguh? Bagaimana kamu bisa begitu saja membuang sesuatu seperti ini? Bagaimana jika bocor? Bagaimana alkimia rahasia pil Kaldron Sekte bisa dengan santai diperlihatkan kepada orang luar? Tahukah kamu bahwa ini melanggar aturan Sekte? Kailai menggaruk kepalanya, Tuan, jangan coba-coba menakuti saya. Kitab suci pil itu bahkan tidak mempunyai informasi sedikitpun tentang Anda. Tidak ada gunanya bahkan jika orang lain memilikinya. Siaohua tiba-tiba berkata, Tuan, orang ini telah melihat kitab suci pil kita. Rahasia Sekte Kualipil tidak boleh dibocorkan. Menurut aturan, bukankah kita harus mencungkil matanya? Mu Yu kaget. Bunga kecil, bertengkar dengannya kemarin, dan sekarang setelah dia mengatakan ini, dia pasti memiliki kecurigaan untuk membalas dendam atas dendam pribadinya. Jika dia benar-benar bergerak, Mu Yu tidak akan menjadi lawannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia harus bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Bunga kecil, aku tidak punya permusuhan denganmu. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa kamu ingin mencungkil mata orang. Kita semua adalah orang baik. Bagaimana kamu bisa tega mengatakan hal seperti itu? Mu Yu mundur selangkah dan berkata dengan waspada. Dia bersiap untuk segera mundur jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Teman kecil ini melakukannya secara tidak sengaja. Tidak perlu melakukan hal yang merugikan orang lain. Jika sobat punya waktu, tak ada salahnya datang untuk kumpul. Orang tua ini sebenarnya sedikit tertarik dengan perkataan teman kecilnya kemarin. Kata ahli pengobatan sambil tersenyum. Kemarin, Mu Yu tidak mengatakan apa-apa. Gejala ahli pengobatan dengan santai disebutkan oleh Siao Suai. Ahli pengobatan mungkin mengira bahwa Mu Yu lah yang memberitahu binatang kecil itu tentang hal itu. Lagi pula, tidak ada makhluk roh yang memiliki kemampuan seperti ini. Siao Suai kebetulan menyebutkan penyakit tersembunyi sang ahli pengobatan. Jika itu tidak masuk akal, maka itu hanya suatu kebetulan. Dia bahkan mengetahui tentang perut kiri bahwa ahli pengobatan untuk sementara waktu setiap malam. Ini terlalu tidak terbayangkan. Kamu sebaiknya menunda pertemuanmu dengannya untuk sementara waktu. Bisakah ahli pengobatan ikut denganku ke luar kota? Sesosok tiba-tiba muncul di antara Mu Yu dan ahli pengobatan. Punggungnya menghadap Mu Yu. Dia memegang pedang di tangannya. Pedang itu dibungkus dengan selembar kain dan hanya gagangnya yang terlihat. Punggung orang ini memberi Mu Yu perasaan perubahan. Seolah-olah dia telah mengalami angin dan salju selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak terlihat terlalu tua. Dia hanya tampak berusia tiga puluhan. Rambut panjangnya diikat dengan santai. Dia berdiri di sana seolah-olah orang-orang di sekitarnya telah menjadi penghalang. Mu Yu kaget dengan kemunculan tiba-tiba orang ini. Ketika dia sadar kembali, orang ini sudah menghilang. Bersamaan dengan dia, ahli pengobatan juga menghilang. Eh, kemana tuanku pergi? Kailai juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan menculik tuannya di depan banyak orang. Aku akan segera kembali. Kalian tunggu di sini. Suara ahli pengobatan bergema di sekitarnya. Apakah orang itu adalah pendekar pedang tanpa nama? Pikiran Mu Yu muncul dengan ide ini. Namun, tidak ada cara untuk memverifikasinya. Kailai tanpa daya mengangkat bahunya dan duduk di hadapan Mu Yu. Xiaohua, sebaliknya, mendengus dan meremehkan duduk bersama dengan Mu Yu. Dia kembali ke tempat duduknya di meja dari sebelumnya. Mereka tidak gugup dengan kepergian tiba-tiba ahli pengobatan itu. Di dunia ini, tidak ada yang berani menyakiti ahli pengobatan dari sekte danding. Benar, aku masih belum tahu namamu. Mu Yu. Kailai dan Mu Yu dengan cepat mengobrol. Keduanya menyesal tidak bertemu lebih awal. Mu Yu adalah orang yang melakukan apa yang dia suka, sedangkan Kailai adalah orang yang malas. Mereka berdua benci terikat oleh aturan dan peraturan. Keduanya hanyalah Menurut Kailai, alasan mengapa gurunya bisa mentolerir dia mengabaikan aturan sekte adalah karena dia memiliki kecerdasan bawaan. Dia sangat berbakat dalam alkimia dan merupakan seorang jenius yang langka di sekte danding. Dia baru berada di periode jindan, tapi dia sudah bisa memurnikan pil kelas 4. Tidak mengherankan jika dia sangat dihormati oleh ahli pengobatan. Mu Yu masih sedikit skeptis. Orang ini dengan santai meletakkan buku seperti pil mantra dan bahkan mencoret-coretnya. Apakah dia benar-benar ahli yang bagus untuk mempelajari alkimia? Mu Yu tidak memberitahu Kailai dari mana asalnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia berasal dari sekte kecil yang tidak dikenal dan keluar untuk mendapatkan pengalaman. Pihak lain tidak curiga. Kailai mengatakan bahwa dia tidak suka dipaksa untuk membuat pil sepanjang hari dan lebih memilih untuk tidur. Namun, tuannya selalu berada di belakangnya dengan cambuk dan mendesaknya. Ketika Mu Yu mendengar ini, dia berpikir, sial, dia adalah orang yang memiliki semangat yang sama. Jika bukan karena Ansu bangun lebih awal dari ayam jantan untuk mengawasinya, dia mungkin akan tidur sampai matahari sudah tinggi di langit. Tidak, aku harus mentraktirmu minum. Kailai semakin merasa bahwa dia dan Mu Yu adalah teman dekat setelah lama tidak bertemu. Mereka mempunyai pandangan yang sama dalam banyak hal. Aku tidak tahu cara minum. Mu Yu menolak. Satu-satunya perbedaan antara dia dan Kailai adalah Kailai adalah seorang pemabuk. Dia masih sangat muda, namun dia sangat kecanduan alkohol. Itu hanya minum. Bebek panggang dengan Nuer Hong, hal terindah di dunia. Saya tidak berani minum terlalu banyak. Jika aku minum terlalu banyak, aku akan dimarahi oleh Tuanku. Minum sedikit baik untuk Mut, minum terlalu banyak berdampak buruk bagi tubuh. Bagaimana bisa kita tidak minum ketika kita sedang membicarakan perasaan kita? Kailai sudah meminta pelayan untuk menyajikan sebotol besar anggur. Si tampan kecil mencicipi seteguk dan menjulurkan lidahnya, mengumpat dan mengumpat, tidak ingin minum sesuapun. Mu Yu berpikir sejenak dan juga mencoba minum sedikit. Dia menemukan bahwa rasanya tidak enak. Meski pedas, namun setelah meminumnya, badannya terasa hangat hingga membuatnya serasa melayang di udara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meminum alkohol berdampak buruk bagi tubuh. Mu Yu teringat kembali saat dia tidak minum setetes pun alkohol. Dia menemukan bahwa dia adalah anak baik yang menghargai tubuhnya. Oh iya, kamu seorang alkemis. Aku punya teman yang sudah lama tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu di mana lukanya. Bisakah kamu membantuku memeriksanya? Mu Yu menyesap sedikit anggur dan bertanya. Para alkemis tidak hanya sangat familiar dengan ciri-ciri tumbuhan, mereka juga sangat familiar dengan tubuh seorang kultifator. Dengan cara ini, mereka akan mengetahui efek seperti apa yang ditimbulkan oleh pil pada orang yang berbeda. Karena Kailai adalah seorang alkemis jenius dari sekte danding, dia mungkin bisa membantu. Tian Ran sudah tidak sadarkan diri selama sehari semalam, dan masih belum ada tanda-tanda dia akan bangun. Mu Yu juga sangat tidak berdaya. Oke, aku akan membantumu melihatnya. Kailai langsung menyetujuinya. Xiao Hua memandang Mu Yu dengan ekspresi membunuh. Namun, dia terlalu malas untuk peduli dengan apa yang dilakukan Kailai. Dia hanya diam-diam memakan makanannya. Mu Yu segera membawa Kailai ke atas. Dia membuka pintu kamarnya dan membawa Kailai ke tempat tidur Tian Ran. Kailai menjulurkan kepalanya dan melirik ke arah Tian Ran. Ekspresi aslinya yang santai tiba-tiba berubah. Dia praktis melompat dan mundur selangkah. Pedang terbang telah muncul di tangannya, dan dia mengarahkannya ke Mu Yu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mu Yu memandang Kailai dengan bingung. Beberapa saat yang lalu, semuanya baik-baik saja. Kenapa dia mencabut pedang dalam sekejap mata? Mengapa gadis suci dari Sekte Debu Merah ada di kamarmu? Berbicara. Apakah anda seorang pedagang manusia? Kata Kailai dengan marah. Gadis suci dari Sekte Debu Merah. Pedagang manusia. Baru sekarang Mu Yu sama-sama ingat bahwa ketika dia mendengar orang lain bergosip tentang dunia kultifator, ada berita tentang hilangnya gadis suci dari Sekte Debu Merah. 139. Orang suci dari Sekte Debu Merah. Apakah kamu berbicara tentang Tian Ran? Mu Yu mengangguk sambil berpikir. Tian Ran mewarisi bakat Dewa Sejati Lu tahap ketiga. Kultifasi dan bakatnya luar biasa. Jika dia terpilih sebagai orang suci dari Sekte Debu Merah, itu masuk akal. Namun, Kailai merasa reaksi Mu Yu terlalu biasa. Dia bahkan bersikap seolah-olah tidak peduli, sehingga dia menjadi marah. Jangan pura-pura bodoh. Katakan sejujurnya. Kenapa kamu menculik Tian Ran? Kailai setengah sadar saat melihat Tian Ran. Dia berteriak dengan sangat serius. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan Tian Ran. Kamu juga kenal Tian Ran? Itu mudah. Cepat bantu aku melihat apa yang terjadi pada Tian Ran. Dia sudah lama tidak sadarkan diri. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mu Yu mengeluarkan pedang Kailai dan duduk di tepi tempat tidur Tian Ran. Dia menyentuh dahi Tian Ran. Untungnya, selain tidak sadarkan diri, Tian Ran tidak demam. Jangan sentuh dia. Apa yang kamu lakukan pada Tian Ran? Tahukah kamu bahwa Sekte Debu Merah sedang mencarinya? Jika Sekte Debu Merah tahu bahwa Tian Ran berada di kamar pria asing, Anda pasti sudah mati. Wajah Kailai penuh keseriusan. Benua ketiga diperintah oleh delapan sekte, termasuk Sekte Giok, Sekte Debu Merah, Gerbang Bintang, Sekte Iblis Soliter, Sekte Kehidupan dan Kematian, Gerbang Neraka, Sekte Kaisar Bumi, dan Sekte Roh yang Mendalam. Kedelapan sekte ini sangat kuat dan mengakar kuat. Mereka adalah eksistensi yang tak tergoyahkan di Benua ketiga. Sebagai orang suci dari Sekte Debu Merah, status Tian Ran sangatlah mulia. Namun, dia telah hilang selama setahun. Hilangnya dia menyebabkan keributan besar di dunia budidaya. Sekte Debu Merah telah berusaha keras untuk menemukan orang suci. Siapapun yang mengetahui keberadaan orang suci dapat memasuki kolam surgawi Debu Merah dan berkultivasi selama setahun. Mereka juga dapat memenuhi permintaan satu orang jika itu sesuai kemampuannya. Terlepas dari segalanya, hadiah yang ditawarkan oleh Sekte Debu Merah saja sudah cukup untuk membuat sejumlah besar penggarap menjadi gila. Dikatakan bahwa kolam peri Debu Merah adalah salah satu tanah suci dari Sekte Debu Merah. Hanya murid inti yang diizinkan masuk. Dikatakan bahwa tanah suci duniawi adalah tempat rahasia kuno yang berisi harta sihir berharga dan metode budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang beruntung bisa mendapatkannya. Asal usul Sekte Debu Merah adalah ribuan tahun yang lalu. Pendiri Sekte Debu Merah, penganut Tau Debu Merah, telah menemukan metode budidaya tertinggi, teknik teratai Debu Merah di tanah suci Debu Merah. Metode budidaya ini sangat misterius dan kuat, dan juga memperkuat posisi Sekte Debu Merah di benua lapisan ketiga. Tanah suci Debu Merah dianggap sebagai area terlarang oleh Sekte Debu Merah. Mereka yang tidak berbakat tidak diperbolehkan masuk. Bahkan lebih mustahil lagi bagi orang luar untuk masuk. Namun, untuk menemukan Tian Ran, Sekte Debu Merah sebenarnya menawarkan hadiah yang begitu besar. Tidak mengherankan jika banyak orang yang tergila-gila padanya. Sayangnya, setelah setahun mencari Tian Ran di dunia budidaya, masih belum ada kabar tentangnya. Siapa yang menyangka kalau saintes mereka sedang berada di kamar seorang pemuda saat ini? Mu Yu tidak peduli tentang ini. Dia juga tidak tahu apa arti Tian Ran bagi Sekte Debu Merah. Saat ini, hal terpenting adalah membangunkan Tian Ran. Aku tidak melakukan apapun pada Tian Ran. Cepat cari aku. Jika Anda memiliki pertanyaan, tidak bisakah Anda menunggu sampai dia bangun dan menanyakannya sendiri? Mu Yu berdiri dan berjalan ke samping. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Kailai bahwa dia telah dituduh sebagai penyelunduk manusia. Terlebih lagi, dari suaranya, jika dia ditangkap oleh Sekte Debu Merah, dia harus lari menyelamatkan nyawanya. Kailai berjalan mendekat dengan curiga dan memeriksa denyutna di Tian Ran. Lalu, dia mengerutkan kening dan menatap Mu Yu dengan waspada. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang indah. Kotak kayu ini penuh energi spiritual. Ada pola misterius yang terukir di tubuhnya. Beberapa pola berkedip samar, menandakan ada formasi yang ditempatkan di atasnya. Hal-hal di dalamnya pasti sangat berharga. Dia membuka kotak kayu itu. Ada banyak kompartemen kecil di dalamnya, dan setiap kompartemen berisi pil seukuran ujung jari. Kailai mengeluarkan pil coklat dan memberikannya ke Tian Ran. Kemudian, dia mengedarkan energi spiritual di tangannya untuk membantu Tian Ran melarutkan efek obat pil tersebut. Tubuh Tian Ran sangat tidak stabil. Dia mengalami guncangan hebat, yang menyebabkan dia tidak dapat mengumpulkan energi spiritualnya. Biasanya, butuh beberapa hari sampai dia pulih. Saya memberinya pil pemulihan cepat. Ini akan membantunya pulih lebih cepat. Dia akan bangun sebentar lagi. Kailai menyimpan kotak kayu itu. Matanya masih tidak meninggalkan Muyu. Jelas, dia masih tidak mempercayai kata-kata Muyu dan takut dia akan melarikan diri. Setelah sekitar dua jam, Tian Ran akhirnya bergerak dan perlahan membuka matanya. Tian Ran, kamu sudah bangun. Itu hebat. Muyu menghela nafas lega dan berjalan untuk membantu Tian Ran berdiri. Hei, jangan sentuh dia. Kata Kailai. Kakak Muyu, apa yang terjadi padaku? Di mana tempat ini? Hei, kakak senior Kailai, kenapa kamu ada di sini? Tian Ran menyentuh kepalanya. Dia masih merasa sedikit tidak nyaman dan kepalanya sedikit bengkak. Tian Ran, kemana saja kamu selama lebih dari setahun? Tahukah Anda bahwa orang-orang di Sekte Debu Merah Anda sangat khawatir? Sebelum kamu hilang, kamu datang untuk mencariku. Pada akhirnya, kakak perempuan senior Anda datang ke rumah saya setiap hari. Mereka membuatku kesal tanpa henti. Kailai tidak sabar untuk bertanya. Sekte Danding adalah tempat yang khusus melatih para alkemis. Murid Sekte lain juga akan pergi ke Sekte Danding untuk mempelajari ilmu alkimia. Ini adalah sesuatu yang harus diuji oleh Sekte Danding. Tian Ran berasal dari Sekte Debu Merah dan juga pernah belajar di Sekte Danding. Itu sebabnya dia mengenal Kailai. Aku bersama kakak Muyu. Aku baik-baik saja. Tian Ran menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bersamamu. Kenapa kamu seperti ini dan dia baik-baik saja? Kata Kailai. Kami menemui beberapa hal yang sangat menyusahkan. Mari kita tidak membicarakannya. Kakak Muyu adalah orang yang baik. Dia banyak membantuku. Tian Ran memaksakan senyum. Baiklah. Aku akan mempercayainya untuk saat ini. Tapi kamu tidak bisa berlarian lagi. Anda memberitahu orang-orang di Sekte Anda bahwa Anda ingin belajar di Sekte Danding, tetapi Anda tidak datang. Anda juga murid luar guru saya. Orang-orang dari Sekte Debu Merahmu membuat Tuanku pusing. Anda harus pergi menemui Tuanku. Kailai menarik kursi dan duduk. Ekspresi malasnya kembali. Muyu dan Tian Ran menjelaskan di mana mereka sekarang. Tian Ran juga sangat terkejut. Jika ini adalah perjalanan biasa, akan menjadi mimpi bodoh untuk sampai di sini dalam satu hari. Arai teleportasi Yumon benar-benar bisa melakukan ini. Tian Ran tahu bahwa susunan teleportasi Yumon sangat penting. Mereka masih belum mengetahui asal-muasal susunan teleportasi, jadi mereka tidak mendiskusikannya di depan Kailai. Setelah beberapa saat, mereka mendengar Xiaohua memanggil Kailai di luar pintu. Tampaknya gurunya, sang ahli pengobatan, telah kembali. Kailai berlari keluar. Ketika dia kembali, Tabib juga bergegas masuk. Saat dia masuk, dia melihat Tian Ran duduk di samping tempat tidur. Dia segera berjalan mendekat. Tian Ran, Liar bilang energi spiritualmu tidak stabil. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Master kedokteran tidak mengizinkan penjelasan apapun. Dia meraih pergelangan tangan Tian Ran dan memeriksa denyut nadinya. Tuan Yao Lao, saya minta maaf. Saya membuat Anda khawatir, Tian Ran berkata dengan tulus. Tabib itu memarahi, omong kosong. Anda dan orang-orang dari Sekte Debu Merah mengatakan bahwa Anda datang untuk belajar dari saya, tetapi Anda menghilang. Sekte Debu Merahmu hampir mendobrak pintu rumahku. Setiap beberapa hari, mereka datang kepadaku untuk menanyakanmu. Hilangnya Anda membuat sesama anggota Sekte sangat cemas. Namun, ketika dia melihat Tian Ran baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Dia kemudian bertanya, ke mana saja kamu selama setahun terakhir? Aku keluar untuk bermain. Aku tidak sengaja terjebak di sebuah lembah. Belakangan, kakak Muyulah yang menyelamatkanku. Tian Ran mengarang cerita. Lembah. Lembah macam apa yang akan menjebakmu? Jangan bilang kamu pergi ke tempat seperti lembah pohon layu. Sang Tabib berkata tanpa daya. Tidak, tidak. Beraninya aku memasuki lembah pohon layu. Itu lembah yang lain. Tian Ran terkikik dan berkata. Muyu belum pernah mendengar tentang lembah pohon layu. Namun, dari nada suara Tian Ran dan Tabib, sepertinya mereka takut dengan tempat itu. Kemana pun kamu pergi, tidak apa-apa asalkan kamu kembali. Anda tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Setelah tes alkimia selesai, kembalilah bersamaku. Aku akan mengembalikanmu ke Sekte Debu Merah. Dengan cara ini, orang-orang dari Sekte Debu Merah tidak akan menggangguku lagi. Sang Tabib berkata dengan tegas. Tapi, Tian Ran ingat bahwa dia masih harus menemani Muyu ke Taman Fifty Mile di selatan. Tidak, tapi, Kailai tidak akan meninggalkan sisimu. Sang Tabib memelototi Kailai dan berkata. Tuan, kenapa saya? Kailai adalah orang yang sangat malas. Meminta orang seperti ini untuk menjaga seseorang lebih buruk daripada membunuhnya. Jangan bilang kamu ingin aku melakukannya. Sang Tabib memarahi. Kailai menjulurkan lidahnya dan bergumam, apa aku harus menjaga Tian Ran saat dia tidur? Tidak baik bagi pria dan wanita sendirian. Saya tidak keberatan. Namun, sulit untuk mengatakannya pada adik Tian Ran. Tidak apa-apa. Muyu dan aku juga tidur bersama dengan kakak Tian Ran tadi malam. Xiao Suai mendapatkan roti kukus lagi dari suatu tempat dan dengan senang hati mengunyahnya. Begitu dia mengatakan ini, yang lain langsung menatap Muyu dengan ekspresi tidak ramah. Wajah Muyu berubah menjadi hijau. Dia menendangnya dan berkata, omong kosong apa yang kamu katakan. Saya tidur di lantai sepanjang malam. Anda tanpa malu-malu merangkat ke tempat tidur orang lain. Tian Ran dan Muyu telah bersama selama setahun. Tentu saja, dia tahu orang seperti apa Muyu itu. Ketika Xiao Suai berada di Faling Das Mountain, dia suka menemani dia setiap hari dan tidur dengannya. Dia tidak keberatan dan berkata, tidak apa-apa. Saya percaya pada kakak Muyu. Tes alkimia akan diadakan dalam tiga hari. Saya adalah tuan rumah dari tes alkimia. Xiao Hua perlu membantu saya menangani beberapa masalah. Kai Lai, jika Anda tidak memperoleh kualifikasi untuk menjadi alkemis tingkat keempat kali ini waktu, aku akan mengurungmu. Sang Tabib memperingatkan Kai Lai, yang terpuruk di kursinya. Kai Lai memutar matanya dan berkata, Tuan, saya tahu. Budidaya Kai Lai hanya pada zaman jindan. Secara logika, dengan kekuatan spiritualnya, dia seharusnya tidak bisa memurnikan pil obat tingkat keempat. Namun, gurunya adalah ahli alkimia di dunia kultifasi dan memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuknya. Meskipun Kai Lai adalah murid master kedokteran, master kedokteran tidak akan membukakan pintu belakang untuk Kai Lai. Sang Tabib memandang Muyu, lalu tersenyum dan berkata, karena teman kecil Muyu adalah seseorang yang dikenal Tian Ran, orang tua ini tidak akan membahas masalah lain. Melihat Anda masih muda, kultifasi Anda juga unggul. Anda bisa dianggap jenius. Aku ingin tahu di mana tuan teman kecil berada. Muyu menangkupkan tangannya dan berkata, senior terlalu memujiku. Junior ini berasal dari Sekte Debu Jatuh, sebuah sekte kecil yang tidak layak untuk disebutkan. Master kedokteran berasal dari benua ketiga, jadi dia tentu saja belum pernah mendengar tentang sekte kecil seperti Sekte Debu Jatuh. Ada ribuan sekte di benua ketiga, dengan delapan sekte menjadi yang paling dihormati. Sekte Pil Kaldron juga merupakan sekte besar dengan warisan yang kaya, tetapi dia mungkin belum pernah mendengar tentang banyak sekte kecil. Sang Tabib mengangguk setuju dan berkata, tidak mudah bagi sekte kecil untuk menghasilkan bakat seperti teman kecil. Aku ingin tahu apakah teman kecil bisa datang bersama lelaki tua ini untuk ngobrol. Orang tua ini sangat tertarik dengan perkataan teman kecil kemarin. Muyu berkedip, Sang Tabib masih belum melupakan kejadian kemarin. Agaknya, Suai Kecil telah membicarakan gejalanya, dan dia sekarang mencari Muyu untuk menanyakannya secara detail. Muyu tidak tahu bagaimana menjelaskannya atas nama Suai Kecil. Dia tidak tahu apa-apa tentang gejala yang dialami Master Kedokteran. Jika dia memaksakan semua ini pada Suai Kecil, dia tidak akan mempercayainya. 140. Muyu tidak membawa Suai Kecil kemari, kalau-kalau dia tidak bisa mengendalikan mulutnya dan melontarkan omong kosong. Jika Muyu ingin memuluskan segalanya, itu akan menjadi lebih sulit. Terlebih lagi, Suai Kecil adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan jahat di kehidupan masa lalunya. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Lebih baik jangan biarkan orang lain melihat petunjuk apapun. Teman muda, silakan duduk, kata ahli pengobatan itu dengan sopan. Siaohua mendengus. Majikannya sangat sopan kepada pemuda gegabuh dari zaman jindan. Dia bingung. Jika itu dia, dia pasti akan membuat Muyu berdiri di sana dengan arogan. Apakah Muyu layak duduk di depan ahli pengobatan? Senior, panggil saja aku Muyu. Muyu mengabaikan, bunga kecil, ini. Dia memutuskan bahwa jika ahli pengobatan bertanya tentang kejadian kemarin, dia akan mengarang omong kosong. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya tentang hal semacam ini? Kemarin, makhluk rohmu mampu menggambarkan penyakit tersembunyi di tubuhku dengan sangat akurat. Agaknya, kaulah yang mengatakannya dan dia mempelajarinya, kan? Ahli pengobatan memang langsung ke pokok persoalan. Dia tidak menyadari kelainan suai kecil dan mengira itu hanyalah makhluk roh biasa yang tahu bagaimana mengulangi kata-katanya. Jika seseorang tidak berpendidikan, makhluk roh yang dibesarkannya tidak akan lebih baik. Xiao Hua menyela. Bunga kecil ini benar-benar ada di sini untuk menimbulkan masalah. Kenapa mulutnya sangat menyebalkan? Muyu menahan diri dan tidak membantahnya. Dia berkata, Senior, maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Saya seharusnya tidak banyak bicara. Saat itu, saya hanya membuat tebakan acak. Ketika orang itu mendengarnya, dia berbicara tanpa berpikir dan mengikutinya. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Tidak masalah. Teman muda Muyu terlalu rendah hati. Dengan fisik teman muda Muyu, tidak mengherankan jika Anda bisa melihat gejalannya di tubuh saya. Kata ahli pengobatan perlahan. Bagaimana dia bisa percaya bahwa Muyu hanya membuat tebakan acak? Siapa yang bisa menebak secara acak dan secara akurat menggambarkan penyakit tersembunyi di tubuhnya? Jantung Muyu berdebar kencang. Apa yang dimaksud dengan fisik? Apakah ini mengacu pada fakta bahwa dia bisa mengendalikan pohon? Muyu tidak ingat kapan dia menunjukkan kemampuan ini. Junior itu lamban. Aku ingin tahu apa yang senior bicarakan. Muyu bertanya dengan tenang. Kayu kidi tubuhmu sangat padat. Kamu memiliki fisik kayu yang unik. Apakah kamu tidak tahu? Ahli pengobatan melihat bahwa Muyu tampaknya tidak berpura-pura bodoh. Jadi dia bertanya. Konstitusi kayu, Muyu masih bingung. Majikannya tidak pernah memberitahunya apapun tentang fisiknya. Dia hanya tahu bahwa dia berbakat, tetapi dia tidak tahu apapun tentang fisiknya. Grandmaster Medicine mengelus jenggotnya dan tertawa. Kamu tidak pernah tahu kultifator seperti apa yang bisa menjadi seorang alkemis. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu sedikit tentang alkimia, tetapi dia pernah mendengar bahwa tidak semua kultifator bisa menjadi seorang alkemis. Alkemis sangat jarang ditemukan di kalangan kultifator, dan ini juga merupakan alasan status bangsawan mereka. Orang kampung tidak tahu apa-apa dan tidak berpengalaman. Bagaimana anak ini bisa mendengar hal seperti itu? Guru, Anda harus mengatakannya saja. Xiaohua memiliki rasa superioritas saat dia mengejek kata-kata Muyu. Dia adalah murid dari ahli pengobatan pil koldron sekte. Dia berpikir bahwa statusnya sebagai seorang alkemis sangat tinggi, dan dia masih merenungkan rasa tidak hormat Muyu kemarin. Xiaohua, jangan kasar. Grandmaster Medicine melirik Xiaohua dengan perasaan tidak senang dan melanjutkan, energi spiritual dalam tubuh seorang kultifator juga dibagi menjadi lima atribut yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Atribut-atribut ini tidak mempengaruhi kultifasi selama waktu normal. Mengandalkan bakat dan ketekunan mereka, dan itu tidak ada hubungannya dengan atribut energi spiritual mereka. Namun, alkemis berbeda. Untuk menjadi seorang alkemis, energi spiritual dalam tubuh harus memiliki atribut kayu dan api yang luar biasa. Mayoritas energi spiritual manusia merupakan campuran dari lima atribut, atau atribut kayu dan api tidak cukup menonjol. Ini juga salah satu alasan mengapa alkemis sangat langka. Grandmaster Medicine berhenti sejenak dan berkata, mayoritas kultifator tidak peduli dengan atribut energi spiritual mereka. Hanya kami, para alkemis, yang berbeda. Kami biasanya bersentuhan dengan semua jenis tumbuhan, dan kami juga mengendalikan semua jenis api. Oleh karena itu, kami sangat peka terhadap orang-orang yang memiliki atribut kayu dan api. Dan orang-orang seperti tubuh teman kecil yang hanya memiliki energi spiritual atribut kayu murni sungguh langka. Muyu sedikit menganggupkan kepalanya. Dia dapat mengendalikan pohon, dan karena memang ada atribut energi spiritual, maka tidak diragukan lagi itu adalah atribut kayu. Grandmaster Medicine tidak menemukan kemampuan Muyu untuk mengendalikan pohon, tetapi dia merasakan energi spiritual atribut kayu yang kaya di tubuh Muyu. Ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Energi spiritual atribut murni seperti ini bisa dikatakan sangat langka. Orang tua ini hanya melihat kultifator dengan energi spiritual atribut logam murni, dan saya belum pernah melihat orang lain. Meskipun orang dengan energi spiritual atribut kayu murni tidak bisa menjadi alkemis, mereka adalah orang-orang yang ingin ditemukan oleh setiap alkemis. Grandmaster Medicine menilai Muyu seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang sempurna, menyebabkan Muyu merasa sedikit takut di dalam hatinya. Apa yang diinginkan orang tua ini? Ketika Muyu mendengar bahwa orang dengan energi spiritual atribut kayu murni tidak dapat menjadi alkemis, dia merasa sedikit menyesal. Guru pernah berkata bahwa mereka tidak memiliki bakat dalam bidang alkimia. Sepertinya dia ditakdirkan untuk tidak bernasib sama dengan karir mulia alkimia ini. Aku ingin tahu untuk apa para alkemis mencari orang-orang dengan energi spiritual atribut kayu murni. Muyu tertawa datar dua kali, berpikir bahwa lelaki tua ini tidak akan punya ide aneh, bukan? Mungkinkah dia ingin menyempurnakanku menjadi pil alkimia? Saya khawatir Anda juga tahu bahwa kami para alkemis sering menggunakan energi spiritual kami untuk memandu khasiat obat dari tumbuhan, sehingga energi spiritual kami akan terkontaminasi dengan sisa tumbuhan. Residu ini akan mengikuti aliran energi spiritual dalam tubuh kita. Kalau kita tidak bisa mengeluarkannya, maka ia akan tetap berada di tubuh kita dan menjadi ampas kayu. Hal semacam ini berdampak besar pada tubuh dan akan sangat menghambat kultivasi kita. Jika kita tidak dapat meningkatkan budidaya kita, maka kita tidak akan dapat memurnikan pil alkimia tingkat tinggi. Kami para alkemis berharap bisa mengeluarkan ampas kayu dari tubuh kami, tapi kami tidak bisa melakukannya. Hanya orang dengan fisik seperti Anda yang bisa melakukannya. Feng Hao Shen telah menyebutkan hal ini kepada Muyu sebelumnya, jadi Muyu tidak asing dengan hal itu. Sebenarnya, ampas kayu itu tidak berwujud, tapi bercampur dengan energi spiritual seorang alkemis. Mereka ada dalam bentuk energi spiritual di meridian sang alkemis, menghalangi meridian sang alkemis dan menyebabkan sirkulasi energi spiritual di tubuh sang alkemis terhambat. Dia bertanya, apa yang bisa saya bantu senior? Grandmaster Medicine menghela nafas, karena energi spiritual Anda berasal dari atribut kayu, energi spiritual Anda dapat beresonansi dengan ampas kayu dan membimbingnya keluar dari tubuh Anda. Saya pernah membaca di catatan leluhur bahwa jika seseorang dengan fisik atribut kayu menggunakan energi spiritualnya untuk beredar melalui meridian sang alkemis, maka ampas kayu di meridian tersebut akan dikeluarkan oleh energi spiritualnya. Hal ini dapat mengatasi rasa sakit tubuh sang alkemis yang diserang oleh ampas kayu. Dan Anda adalah orang yang kami impikan sebagai alkemis. Setelah bertahun-tahun, lelaki tua ini akhirnya menemukan seseorang yang bisa beresonansi dengan ampas kayu. Tunggu sebentar, orang yang bisa beresonansi dengan ampas kayu, bukankah itu ampas manusia? Muyu ingin tertawa, bagaimana dia bisa menjadi sampah manusia? Dia berkata, saya tidak tahu bagaimana junior ini bisa menghilangkan rasa sakit seniornya, tapi selama junior ini bisa melakukannya, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Grandmaster Medicine menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa melakukannya sekarang, kultifasimu terlalu rendah. Jika kamu menyalurkan energi spiritualmu ke tubuhku, aku khawatir energi spiritual di tubuhku akan ditolak dan menyebabkan kerusakan. Untuk dirimu sendiri, orang tua ini memanggilmu ke sini hari ini untuk membantu dua muridku yang mengecewakan membentuk karma baik. Anda seharusnya melihat Xiaohua dan Kailai, mereka memiliki bakat yang sangat langka di bidang alkimia, dan di masa depan, mereka akan seperti saya, terpengaruh oleh ampas kayu. Jadi, saya berharap suatu saat ketika mereka terkena dampak ampas kayu dan budidayanya tidak bisa membaik, Anda bisa membantu mereka. Xiaohua berkata dengan aneh, Tuan, kesempatan ini harus diberikan kepada saudara junior Kailai. Aku tidak tahu dari mana bocah ini berasal, tapi aku merasa tidak nyaman membiarkan dia melakukan ini. Grandmaster Medicine mencari Muyu untuk berbicara mewakili muridnya, ini baru, tetapi dengan sikap arogan Xiaohua, dia tidak akan membantu orang ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Muyu sebenarnya tidak merasakan banyak ampas kayu dari tubuh Kailai, jadi dia menduga Kailai tidak memurnikan banyak pil. Meridian Grandmaster Medicine semuanya terhalang oleh ampas kayu, terutama di dada dan perut kiri bawah. Pantas saja Xiaohua mengatakan bahwa dadanya akan terasa pengap setiap hari hujan, dan perut kiri bawah akan terasa sakit beberapa saat setiap malam. Itu semua disebabkan oleh penumpukan ampas kayu. Adapun Xiaohua, dia hanya memiliki sedikit lebih banyak daripada Kailai. Namun, Grandmaster Medicine tidak akan pernah berpikir bahwa Muyu bukanlah orang biasa, dia memiliki kemampuan Wutyumon, sehingga dia dapat mengendalikan berbagai hal dengan mudah. Ampas kayu ini juga merupakan elemen kayu, dan bagi Muyu, mengeluarkan ampas kayu dari tubuh Grandmaster Medicine bukanlah tugas yang sulit. Ampas kayu berasal dari tumbuhan, dan semua tumbuhan berada di bawah kendalinya. Ia tidak perlu menyalurkan energi spiritual ke tubuh pihak lain untuk membantu membimbingnya, ia hanya perlu menggerakkan jarinya untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, Muyu tidak akan dengan mudah menampilkan kemampuan ini di depan Grandmaster Medicine, pasti ada sesuatu yang salah, dia tidak sebodoh itu. Senior, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak bisa menjadi seorang alkemis? Mengapa demikian? Feng Haoshan bahkan bisa membuat sesuatu seperti pil budak, dia pasti seorang alkemis yang kuat, hanya saja dia mengatakan bahwa Muyu dan yang lainnya tidak cocok untuk alkimia, jadi dia tidak mengajari mereka pengetahuan tentang alkimia, dan juga tidak mengajari mereka pengetahuan tentang alkimia. Aku tidak akan memberitahu mereka kenapa mereka tidak bisa menjadi alkemis. Siaohua menyela lagi, identitas seorang alkemis bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Muyu semakin kesal dengan pria ini, selalu mencibir padanya. Omong-omong, bagaimana dia menyinggung perasaannya? Masalah kemarin sepertinya tidak salah. Dia hanya tidak menyerahkan kursinya, apakah perlu menyimpan dendam? Tidak ada orang lain yang begitu picik. Siaohua, Tuhan sedang berbicara dengan teman kecil Muyu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Grandmaster Medicine mengerutkan kening, dan kemudian berkata kepada Muyu, kamu kekurangan energi spiritual elemen api, jadi kamu tidak dapat mengontrol tingkat nyala api secara akurat, jadi kamu tidak cocok untuk alkimia. Tapi ini bukanlah hal yang buruk. Meskipun identitas seorang alkemis mulia, dan semua orang ingin mengjilat Anda, di masa depan, jika Anda mampu mengembangkan proyeksi astral, saya khawatir semua alkemis ingin mengjilat Anda. Kemalangan mungkin merupakan berkah tersembunyi. Semua orang di dunia kultifasi menghormati para alkemis, tetapi kemampuan Muyu memiliki efek ajaib pada para alkemis, dan sebaliknya, ia menjadi orang yang dihormati oleh para alkemis. Namun, kemampuannya hanya bisa dipamerkan di depan para alkemis, dan tidak berguna bagi orang normal. Ini juga merupakan kasus di mana satu hal menaklukkan hal lain, dan orang-orang tertentu akan mengjilat orang-orang tertentu. Xiao Hua mendengus lagi tanpa berkomentar. Sampai saat ini, dia masih meremehkan Muyu. Bahkan jika tuannya, Grandmaster Medicine, mengatakan demikian, memintanya, seorang alkemis mulia, untuk mengjilat bocah nakal yang datang entah dari mana, hanyalah mimpi bodoh. Bahkan jika tuannya bersedia, dia juga tidak akan merendahkan wajahnya. Terlebih lagi, jika seorang alkemis meminta bantuan seorang kultifator, banyak orang akan terburu-buru. Selalu ada orang lain yang mengjilat alkemis, kapan akan ada alkemis yang mengjilat orang lain? Muyu melirik, bunga kecil. Orang ini terlalu merasa benar sendiri. Dia harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Muyu mengusap dagunya dan merenung sejenak, lalu perlahan berkata, Senior, bagaimana jika aku punya cara untuk membantumu mengeluarkan ampas kayu sekarang? Status Grandmaster Medicine di Sekte Danding jelas tidak biasa. Sangat jarang dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baik. Identitas seorang alkemis adalah mulia, dan bisa mengenal seorang alkemis juga merupakan suatu keberuntungan bagi seorang kultifator. Muyu saat ini tidak memiliki latar belakang apapun di benua surga ketiga. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari tokoh penting seperti Grandmaster Medicine, itu juga akan sangat baik untuknya. Apa, Anda punya cara sekarang? Grandmaster Kedokteran berkata dengan terkejut. Nak, jangan berpikir bahwa hanya karena tuanku sopan padamu, kamu bisa bicara omong kosong. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu sanjung begitu saja. Xiao Hua mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau dihatikan bibirnya, aquilo yang sudah dia mazal serupuka. adalah dukungan yang dihatikan dengan yang ini boleh menjadi ke είναι irmak yang dihatikan. aku tinggal perhati- 이런 로d control yang sedang exactly di atas insan, di atas insan yang dihatikan. َ